Bunuh dua juga Hao Pingyang berkata, kita sudah sampai di pintu keluar Cahaya menambahkan warna pada wajah semua orang Cahaya itu semakin dekat dan terang, sebelum akhirnya menelan perahu itu Tiba-tiba, pandangan mereka terbuka Ujung gurun tak berujung dipenuhi awan merah Mereka bahkan belum berada di dalam gua selama setengah hari Namun mereka merasa sudah lama berlalu Mereka bertiga semakin tersentuh dengan hal ini Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu Lao Xishan muncul dari sudut dan menatap melewati semua orang Pada akhirnya, pandangannya berhenti pada Li Qingshan Apakah kamu Li Qingshan? Ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok berpengaruh Yang telah membuat penjaga Hao Kuolf Jiaping menjadi kacau balau Melihat bagaimana dia hanyalah seorang praktisi kilapisan kedua Lao Xishan meremehkannya Dia cukup berani untuk melawan Zuo Zibo hanya dengan sedikit kekuatan itu Dia benar-benar ceroboh Dia mungkin hanya berhasil membunuh Kian Yan Yan hanya karena keberuntungan Tapi dia cukup beruntung masih hidup dan sehat Li Qingshan berkata dengan sopan Bawahan Li Qingshan memberi salam kepada komandan Bolehkah saya menanyakan nama komandan? Saya Lao Xishan Anda bisa memanggil saya komandan Lao Lao Xishan mengangguk sedikit dengan sikap yang agak bermartabat Dia mengerutkan alisnya Apakah kamu melihat Zuo Zibo, komandan Zuo? Li Qingshan berkata Saya pernah melihatnya di kamar mayat di luar kota Tapi kami tidak bersama Sebaliknya, dia memasuki gua bersama teman-teman Mohisme ini Saya tidak melihatnya lagi sejak itu Lao Xishan tenggelam dalam pikirannya Dia mengerti bahwa Zuo Zibo datang untuk mengejar Li Qingshan Tetapi dia tidak meragukan bahwa Li Qingshan telah membunuh Zuo Zibo Bahkan dengan murid-murid Mohisme ini Mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Zuo Zibo atau bahkan penjaga elit serigala hitam Dia paling memahami kekuatan Zuo Zibo sebagai seseorang yang telah bertahan selama bertahun-tahun Dia hanya bisa menghubungkan semuanya dengan Daemon Ki yang luar biasa Dia juga mendengar rumor bahwa banyak Daemon kuat bersembunyi di kedalaman gua Zuo Zibo pasti kurang beruntung dan bertemu dengan salah satu dari mereka Li Qingshan bertanya Komandan, mengapa Anda datang ke sini? Ini jelas untuk memburu zombie daos Aku akan memasuki gua untuk menyelidikinya Lao Xishan juga harus mencegah orang lain mencurigai dia terkait dengan kematian Zuo Zibo Li Qingshan berkata Kalau begitu, Anda tidak perlu memasuki gua, komandan Kami telah membunuh zombie daos Mayatnya ada di dalam kantong seratus harta karun saya Saya akan kembali dan menyerahkan misi Lao Xishan sangat ragu Apa, hanya kalian berdua yang benar-benar bisa membunuh zombie daos Suasana hati Hao Pingyang sedang buruk Dan setelah mendengar ini, dia menjadi semakin tidak senang Dia menangkupkan tangannya ke arah Li Qingshan dan berkata Kingshan, kita masih harus segera kembali untuk melapor Jadi kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini Li Qingshan mengabaikan Lao Xishan dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat Baiklah, kakak senior Hao, semoga perjalananmu aman Gunung tidak akan pernah berubah, dan sungai akan selalu mengalir Akan ada saatnya kita bertemu lagi Saat itu, aku pasti akan minum bersamamu Hao Pingyang juga sedikit tersenyum Baiklah, kalau begitu sudah beres Jika waktunya tiba, aku akan mengajakmu untuk mencoba alkohol berkualitas dari aliran Mohisme Zhang Lanshing berkata Hitunglah aku juga Kita mungkin tidak akan bertemu selamanya Pada bulan ketiga tahun depan, seratus aliran pemikiran akan menerima siswa baru Qingshan, jangan lewatkan Hao Pingyang berkata Jika praktisi ki di dunia tidak bergabung dengan sekte atau seratus sekolah Akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai apapun melalui pemahaman dan kultifasi mereka sendiri Anda masih muda, dan bakat Anda adalah bagus Ini saat yang tepat bagi Anda untuk bergabung dengan akademi Mungkin kita bahkan akan menjadi saudara senior dan junior di masa depan Dia melirik Lao Xishan Jika kamu tidak suka tinggal di sini, kamu dapat mengundurkan diri dari posisimu di penjaga Hao Kualf dan datang ke Clear River lebih awal untuk mempersiapkan ujian masuk Li Qingshan tersentuh oleh ketulusannya Jika aku bisa memanggil kakak laki-laki Hao, itu akan menjadi kehormatan bagiku Aku pasti akan pergi tahun depan Lao Xishan melihat bagaimana tidak satu pun dari orang-orang ini, termasuk Li Qingshan, yang menganggapnya serius Seorang praktisi kilapis kenam dan komandan serigala hitam, sehingga wajahnya menjadi dingin Penjaga Hao Kualf bukanlah pasar, bagaimana kamu bisa datang dan pergi sesukamu Bahkan jika Anda bergabung dengan seratus aliran pemikiran, Anda tetap menjadi murid aliran legalisme Apa hubungannya dengan aliran mohisme? Li Qingshan dan Hao Pingyang melirik Lao Xishan dan mengabaikannya Mereka menyuruh satu sama lain untuk berhati-hati Zhang Lanshing menggenggam tangannya Qingshan, kamu harus datang Heishi menundukkan kepalanya sepanjang waktu, tidak berkata apa-apa Hari sudah larut, dan burung gagak pun ribut Setelah mereka bertiga pergi, Lao Xishan menunjuk ke arah Li Qingshan dengan marah Li Qingshan, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Anda benar-benar membunuh zombie daois? Apakah Anda ditipu oleh pemain pengganti? Di mana mayatnya? Biarkan saya memeriksanya Jika itu benar, maka dia mungkin harus mengambil bagiannya Kontribusi dari membunuh zombie daois berjumlah 12 ribu Akan lebih baik jika Li Qingshan menyerahkannya dengan patuh Dan dia akan menerimanya sebagai bawahan yang dapat dipercaya Ini akan menjadi kepuasan semua orang Li Qingshan samar-samar bisa merasakan apa yang dia pikirkan Dia berkata dengan acu tak acu Setelah kita kembali ke kota Jiaping, Anda pasti bisa melihatnya, komandan Betapa kasarnya kamu Beraninya kamu tidak menaati perintahku Apakah kamu punya rasa kesopanan sama sekali? Lao Xishan berkata dengan marah Dia saat ini berada di puncak rasa puas dirinya Dia tidak hanya memadatkan lautan qi dan mencapai lapisan ke-6 Tetapi Zuo Zibo mungkin juga sudah mati Jika tidak ada yang salah, dia akan mengambil aliposisi komandan Black Hawk Dan menjadi pemimpin pengawal Hawk Wolf Dia akan memiliki otoritas yang besar sejak saat itu Jadi bagaimana dia bisa mentolerir bawahan yang sombong seperti itu Itulah yang selalu dikatakan komandan Zuo kepadaku Saya punya nasihat untuk komandan Lao Jangan sombong ketika Anda sukses Karena kegembiraan yang berlebihan akan mudah berubah menjadi kesedihan Li Qingshan mengerutkan kening Orang-orang ini, mereka telah menjadi komandan yang buruk Mereka bahkan tidak tampak seperti manusia lagi Beraninya kamu menceramahiku Lao Xishan sangat marah Dia ingin membunuh, tapi sebelum dia bisa menghunus pedangnya Pandangannya tiba-tiba menjadi gelap Sosok tinggi besar dengan jas hujan jerami tiba-tiba muncul di hadapannya Di bawah bayangan topi bambu ada wajah ganas yang setengah tertutup baju besi logam Dia terkejut Zombie Li Qingshan berkata Ini adalah mayat pelat besi yang saya curi dari zombie daois Ini sangat kuat Apakah Anda ingin mencobanya? Komandan Lao Lao Xishan memiliki pemahaman terhadap pemurnian mayat Mayat pelat besi ini tampaknya sangat kuat dan tidak mudah untuk ditangani Wajahnya menjadi gelisah, dan dia menurunkan tangannya dengan kejam Li Qingshan, menurutku hilangnya Komandan Zhuodan yang lainnya ada hubungannya denganmu Jika kamu tahu apa yang baik untukmu Maka kami akan menganggapnya sebagai kontribusi kami untuk membunuh zombie daois kali ini Kamu akan menjadi milikku di kota Jiaping Aku akan melindungimu Jika tidak, kontribusi Anda hanya akan berupa angka-angka yang tidak berguna Anda bahkan tidak akan bisa membayar satu pun pilki gathering Li Qingshan berkata, setengah nafsu makan yang besar, Komandan Lao Lao Xishan berkata, dan mayat pelat besi milikmu ini Itu juga merupakan bagian dari jalur yang tidak lazim Itu harus diambil oleh penjaga Hawku Wolf Dan kamu harus menyerahkan metode operasinya juga Li Qingshan berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi Lao Xishan berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi Karena Anda adalah bawahan saya, Anda harus mematuhi perintah saya Atau saya punya ribuan cara untuk berurusan dengan Anda Jangan berpikir Anda bisa melarikan diri hanya karena Anda telah pergi ke sana Seratus aliran pemikiran Saya mempunyai banyak teman baik yang mengembangkan aliran legalisme Li Qingshan terdiam seolah sedang berpikir Setelah itu, dia mengangkat kepalanya Kalau begitu kamu bisa mati Apa katamu? Lao Xishan meningkatkan kewaspadaannya Tetapi yang dia lihat hanyalah Li Qingshan tidak bergerak sama sekali Dia bahkan tidak mengeluarkan sedikitpun pembunuhan Dia hanya menatapnya seperti sedang melihat orang mati Di samping Li Qingshan, sebuah manik putih terbang dari tangan anak tampan Yang tidak mengeluarkan aura sama sekali, bersiul di udara Anak itu sebenarnya adalah praktisi kilapisan ke-6 Baru pada saat itulah Lao Xishan memahami bahwa Li Qingshan tidak hanya ingin membunuhnya Dia bahkan punya kekuatan untuk membunuhnya Li Qingshan, kamu berani membunuh atasanmu Apakah kamu tidak takut dihukum oleh hukum Gritsia? Lao Xishan memanggil pedang terbang yang mirip dengan milik Zuo Zibo dan menembakkannya Tampaknya, itu juga merupakan senjata standar pengawal Hawk Wolf Li Qingshan berkata Mengapa aku harus peduli terhadap hukum dengan bajingan sepertimu? Aku mengalami banyak kesulitan untuk membunuh Zuo Zibo Namun kamu masih tidak puas dengan tawaran yang sudah jadi Kamu bahkan ingin memerasku apakah menurutmu aku mudah ditindas? Komandan omong kosong apa Lagi pula aku akan membunuh satu Dan aku akan membunuh dua juga Mati Dentang Bila terbang itu bertabrakan dengan tasbih di udara Tasbih itu menghempaskan pedang terbang itu Tapi hanya berhenti sejenak Kekuatan Little N saat ini jauh melebihi lapisan ke-6 Lao Xishan baru saja menembus lapisan ke-6 Jadi dia masih agak sulit mengendalikan artefak Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Little N? Kamu membunuh Zuo Zibo Mata Lao Xishan membelalak tak percaya saat mendengar itu Dia berjuang untuk mempercayainya Dan Li Qingshan jelas telah memutuskan untuk membunuhnya Itulah sebabnya dia cukup berani untuk mengatakan hal ini padanya Li Qingshan berkata, mengapa semua orang yang saya anggap hemat pada akhirnya menjadi begitu menyebalkan Lao Xishan membentuk segel dengan tangannya Dan bila terbang itu berputar di udara sebelum stabil kembali Menempel pada tasbih Tiba-tiba, tasbih lain terbang ke arah wajahnya Anak ini sebenarnya bisa mengendalikan dua artefak spiritual Lao Xishan terkejut, tapi dia tidak panik Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa Jadi dia mulai mempertimbangkan untuk mundur Selama dia kembali ke kota Jiaping dan melaporkan hal ini kepada penjaga Hawku Wolf Li Qingshan akan menjadi buronan penjahat Huff, jangan pernah berpikir untuk membunuhku hanya dengan dua artefak spiritual Dia mengulurkan tangannya dan mengambil jimat yang telah dia persiapkan sebelumnya Dia mengaktifkannya dengan ki yang sebenarnya Tetapi jimat itu tidak merespon sama sekali Dia telah kehilangan semua perasaan di tangannya Berbalik, dia menemukan tangannya yang memegang jimat itu telah menghilang Hanya separuh lengannya yang tersisa Itu telanjang, memperlihatkan potongan daging dan tulang yang rapi An kecil berdiri di dekatnya Memegang pisau tersembunyi di satu tangan dan tangan Lao Xishan yang terputus di tangan lainnya Saat ini sedang terbakar, berubah menjadi api Li Qingshan sedikit terkejut Karena pada dasarnya dia gagal melihat gerakan Little An Terlepas dari kecepatannya sendiri Yang bahkan lebih cepat dari tasbih Dia tidak memiliki aura Tidak memiliki niat membunuh Tidak memiliki apapun Sudah lama sekali sejak dia melihat Little An bertarung dalam pertarungan jarak dekat Dia tidak pernah mengira dia akan secepat itu Kecuali dia melakukan daemonifikasi Mustahil untuk memahami gerakannya Memikirkan kembali dengan hati-hati Sejak dia pergi ke keluarga Kian An kecil telah melahap esensi daging dan darah beberapa ribu orang Dia telah menggunakan tulang beberapa ribu orang Untuk menghaluskan tulangnya sendiri Tanpa disadari, kekuatan dan kecepatannya meroket Kedua tasbih tengkorak telah ditempa dari dasar kekuatannya sendiri Meskipun jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memiliki bagian tentang penempaan artefak Dan berbagai artefak di dalamnya masing-masing lebih kuat dari sebelumnya Tujuan mendasarnya tetaplah untuk memperkuat diri sendiri Untuk menempat tulang putih seseorang menjadi artefak yang paling menakutkan di dunia Gadis kecil ini biasanya pendiam Tapi dia tidak pernah mengira dia sudah sekuat itu Terlebih lagi, serangannya mantap, akurat, dan ganas Dia benar-benar mewarisi warisannya 182 Lao Shishan mencengkeram lengannya yang terputus dan buru-buru mundur Berkata dengan kaget, apa yang kamu Matanya menatap tajam ke arah Little N Ingin menggunakan auranya untuk mengunci Little N Tapi yang dia dapatkan hanyalah ruang kosong N kecil berdiri di rerumputan liar yang hampir menenggelamkannya Dia menyingkirkan pedangnya yang tersembunyi dan diam-diam menatapnya Kedua tasbih tengkorak tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang dan kembali ke tangannya Itu hanyalah sesuatu yang digunakan untuk menarik perhatian Lao Shishan Pertarungan sebenarnya telah berakhir Tidak ada setetes darah pun yang mengalir dari lengan yang terputus itu Segera setelah itu, seluruh lengannya kehilangan rasa Hanya menimbulkan sedikit rasa sakit Diikuti dengan mati rasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya Lapisan api merah pucat menempel pada lengan yang terputus dan membakar tubuh Lao Shishan Lao Shishan ingin melarikan diri tetapi jatuh ke tanah Matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam Apa yang kamu Sebelum dia selesai berbicara Cahaya api bersinar dari dalam matanya Semakin terang Nyala api keluar dari mata, mulut, dan hidungnya Menyulutnya dari dalam keluar Semua nyala api mengalir kembali ke telapak tangan Little N Dan kemudian menghilang sepenuhnya Semuanya sealami menusuk semut di bawah pohon poplar besar Dia kemudian menoleh dan menatap Li Qingshan dengan penuh harap Hampir berkata Cepat dan pujilah aku Li Qingshan mengangkat alisnya dan berkata Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari N kecilku N kecil dengan malu-malu menundukkan kepalanya Wajahnya memerah saat sudut bibirnya sedikit melengkung Li Qingshan meletakkan tangannya di pinggangnya Saya benar-benar harus bekerja keras Jika ini terus berlanjut Bukankah pria sepertiku akan menjadi seseorang yang hidup dari seorang wanita Dia melambaikan tangannya dan energi sejati Menyapu seratus kantong harta karun dan pisau artefak roh ke tangannya Dia awalnya ingin kembali ke kota Jiaping bersama Komandan Lao dan juga memiliki seseorang sebagai saksi untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Zuo Zibo Namun karena Lao Shishan ingin menjadi pejabat, maka dia mengubah ceritanya Komandan Lao mengkhawatirkan Komandan Zuo dan memasuki gua zombie untuk mencarinya Pada akhirnya, mereka berdua tersesat di gua bawah tanah yang mirip labirin Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, saya percaya Dengan cara ini, dia sekarang memiliki 300 kantong harta karun dari praktis Siki lapisan ke-6 Ada juga 100 kantong harta karun dari 7 praktis Siki elit Totalnya ada 10 ratus kantong harta karun, sebuah kekayaan yang sangat besar Dia tidak sabar untuk kembali ke kota Jiaping, jadi dia mulai menghitung keuntungannya saat itu juga 10 ratus kantong harta karun berjejer, dan mau tak mau dia merasa sedikit bersemangat Dia pertama kali membuka 100 kantong harta karun dari 7 penjaga Serigala Hitam Orang-orang ini telah berada di penjaga Hawkwolf selama bertahun-tahun, dan mereka semua adalah pembantu terpercaya Zuo Zibo Mereka selalu dirawat dengan baik, sehingga mereka semua memiliki kekayaan yang besar Benar-benar mengejutkan Pada akhirnya, dia menemukan lebih dari 4.000 pil pengumpul ki di kantong 100 harta karun Sienande Ada lebih dari seribu ki gathering pills Selain itu, ada 300-100 pil ramuan, lusinan ramuan dengan kualitas lebih tinggi, lebih dari 100 baturoh, lebih dari 200 jimat, dan puluhan juta uang kertas perak Membuka 100 kantong harta bukan hanya sekedar mengumpulkan rampasan perang Ini juga merupakan proses yang sangat menarik dan istimewa, karena semua kultifator akan menganggapnya sebagai hal yang paling berharga Kantong 100 harta karun yang paling umum digunakan ada di kantong 100 harta karun milik Dong Jin Jadi selain barang-barang yang pertama kali diperhatikan Li Qingshan, ada banyak barang lain-lain yang menarik Dia bisa mengetahui temperamen dan minat seseorang hanya dengan melihatnya 700 kantong harta karun mewakili 7 temperamen berbeda Ada sitar di kantong 100 harta karun Sienande Ada juga beberapa partitur musik Hobi lelaki tua ini bisa dibilang elegan Jika dia tidak mengikuti Zuo Zibo ke bawah tanah yang gelap gulita untuk melawannya Dia akan menemukan hutan bambu jauh di pegunungan untuk bermain sitar dan bernyanyi di musim semi Bukankah itu bagus? Gejian sebenarnya adalah seorang fetis Ada beberapa dudou dan handuk keringat di kantong 100 harta karunnya Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya, yang membuat Li Qingshan meremehkannya Di dalam kantong 100 harta karun penjaga serigala hitam yang tidak dikenal terdapat setumpuk surat yang tebal Yang membuat Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya selama beberapa waktu Tidak peduli siapa suami atau ayahnya, mustahil baginya untuk kembali ke rumah lagi Namun, Li Qingshan tidak menyesal telah membunuhnya Sejak dia memutuskan untuk menjelajah melampaui sembilan surga, jalan yang dia lalui ditakdirkan bukan untuk menjadi jalan yang memungkinkan dia berhati lembut Jika dia tidak membunuh, dia akan dibunuh Itulah yang disebut kenyataan Namun, ketika membunuh sudah menjadi kebiasaan, musuh-musuh ini pada dasarnya bukan lagi manusia di mata Li Qingshan Mereka adalah objek humanoid yang dapat berbicara dan melawan Yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan, merobek, menghancurkan, dan menembusnya Setelah itu, daging dan darah mereka akan dilahap oleh api Little N, seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini Pada saat itu, sosok-sosok buram itu memulihkan konsep mereka tentang manusia, yang membuat Li Qingshan menghela nafas secara emosional Dia mempertahankan hati dan kemanusiaan aslinya Tiga sisanya adalah komandan dan wakil komandan penjaga Hawkwolf dan Zombie Daois Seratus kantong harta karun dari tiga praktisi ki lapisan ke-6 adalah yang paling dihargai oleh Li Qingshan Yang pertama dibuka adalah wakil komandan, Lao Shishan Meskipun dia baru saja menembus lapisan ke-6, hanya seratus kantong harta karunnya yang jauh lebih besar Itu seukuran rumah kecil, namun, barang-barang di dalamnya sedikit kurang Jumlahnya bahkan tidak sebanyak yang dimiliki Sienande, yang membuat Li Qingshan agak kecewa Karena Lao Shishan selalu ditekan oleh Zuo Zibo, ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja menembus lapisan ke-6 Dia telah menggunakan sejumlah besar sumber daya dalam budidaya terpencil Pada akhirnya, Zombie Daois tidak mengecewakan Li Qingshan Ada hampir 2000 pilki gathering dan 50 atau 60 batu spiritual, yang setara dengan kekayaan 3 atau 4 penjaga Hawkwolf Namun, dia tidak memiliki jimat apapun, jadi dia selalu bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengendalikan mayat Dia tidak banyak berguna bagi mereka Li Qingshan juga menemukan sesuatu yang sangat menarik Itu adalah peta aneh yang menyerupai peta mental, tetapi ketika dia menyalurkan ki aslinya ke dalamnya, garis 3 dimensi yang tak terhitung jumlahnya muncul di peta Li Qingshan langsung tahu bahwa ini adalah peta bawah tanah Itu lebih dari 100 kali lebih besar dari apa yang ditemukan Hao Pingyang dengan serangga mekanisnya Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia pada dasarnya akan kesulitan untuk percaya bahwa sebenarnya ada dunia yang begitu luas di bawah tanah di dalam gua yang gelap gulita Faktanya, ada gua di bawah kakinya di kota Jiaping, dan gua zombie bukanlah satu-satunya pintu masuk Ada satu lagi di dekat kota Jiaping Gua itu berakhir di tepi peta Jelas, itu jauh dari peta lengkap Ada banyak titik terang yang ditandai di sana, tapi dia tidak tahu apa maksudnya Li Qingshan menyimpan peta mental bawah tanah dengan hati-hati Pada saat-saat tertentu, peta ini bahkan mungkin lebih berharga daripada artefak spiritual tingkat tinggi Peta inilah yang memungkinkan zombie daois bergerak di bawah tanah, menghindari bonti penjaga Hawk Wolf, dan muncul di mana saja kapan saja untuk mengumpulkan mayat Yang terakhir dia buka adalah 100 kantong harta karun Zuo Zibo Saat dia menyalurkan ki aslinya ke dalamnya, 100 kantong harta karun terbentang ke dalam ruang yang sangat besar Itu bahkan lebih besar dari 100 kantong harta karun zombie daois Itu seperti gudang besar, penuh dengan berbagai barang Meskipun Li Qingshan telah memeriksanya secara kasar sebelum berada di bawah tanah, dia masih merasa terkejut saat melihatnya lagi Ini adalah 100 kantong harta karun terbesar yang pernah diperolehnya Hanya 100 kantong harta karun itu sendiri yang merupakan artefak spiritual yang berharga Dan, barang-barang di dalamnya pasti bernilai 100 kantong harta karun Ada lebih dari 3000 pil ki gathering saja Jumlah ini bukanlah jumlah yang besar untuk seseorang yang berstatus Zuo Zibo Tapi ada lebih dari 700 pil ratus rumput Ini mungkin adalah pil yang digunakan Zuo Zibo untuk budidaya sehari-harinya Itulah sebabnya dia tidak menimbun terlalu banyak pil pengumpul ki Li Qingshan membuka botol kecil Ada pil transparan yang berkilau seperti embun di dalamnya Itu sebenarnya adalah pil perudeu yang pernah dia telan di masa lalu Di masa lalu, hanya satu pil perudeu yang membuat semua praktisi ki terkejut Namun, dia membuka beberapa botol secara berurutan Itu semua adalah pil perudeu Jika dihitung, jumlahnya ada 35 Nilai total pil 100 rumput lebih besar daripada pil ki gathering Sedangkan nilai pil perudeu mungkin bahkan lebih besar Selain itu, masih ada beberapa jenis pil lainnya Totalnya beberapa lusin Mereka tidak diberi label, dia tidak tahu banyak tentang pil Jadi dia bahkan tidak bisa menyebutkan namanya Namun, aura yang mereka keluarkan tidak lebih lemah dari pil perudeu Ada juga pisau terbang kelas menengah cadangan 33 jimat kelas menengah 120 jimat kelas rendah Dan 211 batu spiritual Hasilnya, dia mendapatkan hampir 10.000 pil pengumpul ki, lebih dari 1.000 pil 100 rumput, 100 pil bermutu tinggi, beberapa ratus batu spiritual dengan kualitas lain-lain, 7 artefak spiritual tingkat rendah, 3 artefak spiritual kelas menengah, dan beberapa 100 jimat Dia tidak perlu khawatir lagi tidak memiliki cukup pil untuk mendukung budidayanya Jika dia memakan semua pil ini dan mengubahnya menjadi ki dan daemon ki sejati, tingkat kultifasi apa yang akan dia capai? Begitu Li Qingxian memikirkannya, dia menjadi asyik Sangat disayangkan bahwa dia membutuhkan pengakuan dari seorang komandan setidaknya untuk menyelesaikan misi zombie daois Dia tidak bisa menukarnya dengan pil untuk saat ini Namun, dia mungkin tidak akan kekurangan pil untuk waktu yang lama, jadi dia tidak terburu-buru Dia percaya bahwa tidak lama lagi, para petinggi akan mengirimkan komandan baru Namun, dia telah kehilangan dua komandan dan tujuh penjaga elit Haukualf sekaligus Para petinggi pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini Dia perlu memberikan penjelasan Ketika Li Qingxian kembali ke kota Jiaping dalam semalam, hari belum genap tengah malam Dia tidak membuat khawatir siapapun seperti sebelumnya Kembali ke gunung, dia melihat bangunan kecilnya menyala Dia melirik Little N dan diam-diam mendekati gedung itu Aura praktisi kiterpancar dari gedung, tetapi tidak kuat, hanya di lapisan ketiga Apalagi auranya agak familiar, sambil berpikir, dia teringat milik siapa aura itu Jendela di lantai dua tiba-tiba terbuka Li Qingxian bertanya dengan keras, Kian Rongsi, apa yang kamu lakukan di kamarku? Orang yang ada di kamarnya di tengah malam sebenarnya adalah Kian Rongsi Dia duduk di tempat tidur, bermeditasi Rambutnya menutupi bahunya, dan pakaiannya acak-acakan Sepertinya dia memperlakukan tempat ini sebagai kamarnya sendiri Kian Rongsi sedikit terkejut sebelum memulihkan ketenangannya Dia tersenyum Aku jelas sedang menunggumu Senyumannya menawan dan menggugah jiwa Li Qingxian mengerutkan kening Kamu berlatih seni persona suatu sekte Dan dia bahkan telah mencapai lapisan ketiga Kian Rongsi berkata Sayang sekali aku masih belum bisa memikatmu Juga, saya sudah memberikan gedung ini kepada saya Itu tidak bisa dianggap sebagai kamarmu lagi Li Qingxian mengerutkan kening Apa? Kian Rongsi berkata Kamu tidak perlu terkejut Itu karena semua orang di gunung yakin kamu pasti sudah mati Mereka jelas tidak akan meninggalkan gedung ini demi orang mati Li Qingxian berkata Tapi kamu pindah ke sini 183 Li Qingxian menggigil Dia merasa masih meremehkan wanita ini Dia jelas bukan tipe orang yang menjual tubuhnya untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi Atau orang mesum dengan pikiran yang menyimpang Bahkan seseorang seperti Zuo Zibo Yang menganggap dirinya cerdas Tidak dapat dibandingkan dengannya Gereja Suci Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini? Atau kamu menginginkan sesuatu dariku? Dia menyipitkan matanya Ini bukan pertama kalinya Kian Rongsi memprovokasi niat membunuhnya Tapi dia selalu mampu dengan cerdik untuk tidak melewati batas Sehingga tidak memberinya alasan untuk membunuhnya Bagaimana dengan kali ini? Apakah akan ada pengecualian? Dihadapkan pada serangkaian pertanyaan Li Kingshan Kian Rongsi tersenyum manis dan berkata Tahukah kamu? Sekte bertekad untuk menjadikan anak itu di sisimu Anda tidak tahu nilai aspek keharuman dan keindahan surgawi bagi Sekte Master Sekte secara pribadi telah memerintahkan bahwa meskipun itu berarti berselisih dengan komandan Serigala Merah Hua Sengzan, kita harus mendapatkan anak itu Kemudian, murid Li Kingshan menyusut Sekte bersedia melakukan sejauh ini demi Little N Lalu kamu tidak mungkin menyerahkan anak itu Alasan mengapa saya kembali adalah karena saya diutus untuk mengawasi masalah ini Jika Zuo Zibo tidak dapat menyerahkan anak itu kepada Sekte Maka seseorang yang lebih kuat akan segera mengambil tindakan Jika mereka masih gagal, maka tidak lama kemudian Keempat nenek dari Sekte, dan bahkan Master Sekte dan Wakil Master Sekte Akan datang ke kota Jiaping Saya tidak tahu apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda Li Kingshan tidak menyangkalnya Jika dia tidak mengambil tindakan pencegahan, maka dia tidak akan bisa melarikan diri dari kelompok ahli di kota Jiaping ini Informasi dari Kian Rongzi ini sangat penting Kenapa kamu memberitahuku ini? Bukankah kamu sudah bergabung dengan Sekte? Sekte, Kian Rongzi tersenyum menghina Dia mengayunkan pinggulnya dan berjalan ke depan Dia mengaitkan pergelangan tangannya di leher Li Kingshan dan menempelkan seluruh tubuhnya ke tubuh Li Kingshan Yang lembut menempel di dada Li Kingshan dan dengan lembut mengusapnya Karena aku lebih menyukaimu Li Kingshan, sebaliknya, bahkan lebih waspada Bagi praktisi kibiasa, ketika mereka bergabung dengan Sekte yang baik Siapa di antara mereka yang tidak berhati-hati seolah-olah sedang menginjak es tipis Berapa banyak dari mereka yang bisa meremehkan dirinya Ini bukan ketidaktahuan atau kesombongan, tapi dia sudah merencanakannya sejak awal Kesombongan yang tertanam di tulangnya sepertinya familiar Saat dia menekan tubuhnya, tubuhnya yang lembut dan lembut memancarkan rasa lengket dan suram Membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali Perasaan Kian Rongzi hampir sama Kekerasan yang membara di tubuh Li Kingshan membuatnya merasakan bahaya yang tak terkendali Jadi, seorang pria dan seorang wanita sendirian di dalam sebuah ruangan Saling bersentuhan secara intim, namun sulit bagi mereka untuk memiliki perasaan yang ambigu Mereka hanya bisa merasakan bahaya dan kedinginan yang tak tertahankan Li Kingshan berkata dengan acuh-ta'acuh, pergi Kian Rongzi mundur selangkah dan merapikan rambutnya Lupakan saja, pria yang membosankan Ini upahmu Li Kingshan mengeluarkan beberapa barang dari seratus kantong harta karunnya Ada pil afrodisiak dan ratusan pil ramuan yang dia dapatkan dari Zhao Liangqing Pedang terbang kelas menengah dan buku rahasia kecil Selain pedang terbang, dia tidak membutuhkan semua ini Kian Rongzi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum Saya suka pria yang murah hati Dia mengambil barang-barang ini dan membuka buka buku, rahasia kecil terlebih dahulu Saat dia membalik ke halaman tertentu, matanya tiba-tiba berbinar Kemudian, dia melemparkan pedang terbang itu kembali ke Li Kingshan Tapi aku tidak pelit, kamu tidak memerlukan sisa barang-barang ini, jadi aku akan mengambilnya Artefak roh kelas menengah yang dirindukan oleh praktis Siki biasa dengan santai dilemparkan oleh dua praktis Siki tingkat rendah Li Kingshan berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi Sejak dia menerima berita tersebut, dia tidak bisa terus tinggal di kota Jiaping dan menunggu orang lain datang dan menangkapnya Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan melawan sekte besar yang telah bergerak dengan kekuatan penuh tanpa mempedulikan hal lain Terlebih lagi, dia tidak perlu bertahan melawan mereka Dengan banyaknya sumber daya di tangannya, menemukan tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan dan meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting Selama dia menjadi cukup kuat, pintu itu secara alami tidak akan menjadi masalah Kian Rongzi berkata, tunggu, apakah kamu ingin mendapatkan 100 kantong harta karun dari praktis Siki lapisan ke-6 Li Kingshan berkata, di mana? Kian Rongzi berkata, di kota Jiaping ini Pemimpin lantai baru gedung ini adalah salah satu saudara bela diri seniorku Awalnya, niat ketua sekte adalah jika Zuo Zibo tidak dapat menangkap anak itu, maka dia akan melakukannya Seolah-olah belati itu telah terungkap, dan motif sebenarnya akhirnya terungkap Orang ini adalah putra wakil ketua sekte Dia paling suka memperkosa wanita dari keluarga baik-baik Selama dia melihat wanita cantik di jalanan, dia pasti akan mengunjungi rumah mereka di malam hari dan melakukan apapun yang dia inginkan Dengan kemampuannya sebagai praktis Siki Li Kingshan bertanya dengan ragu, penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River tidak peduli Sangat sulit bagi wanita biasa untuk menolak beberapa tipu muslihat sekte ini Ada banyak orang yang tergila-gila padanya, bahkan beberapa orang yang melakukan kekerasan harus menjaga reputasi mereka Mereka akan mengancamnya sebelum memberikannya Perak, jika masyarakat tidak melaporkannya, pihak berwenang tidak akan menyelidikinya, jadi tentu saja mereka akan berhenti begitu saja Li Kingshan berkata, kamu ingin aku membantumu membunuhnya Tidak, aku ingin kamu membantuku menangkapnya hidup-hidup Ada cukup banyak barang bagus di dalam kantong seratus harta karunnya Semuanya milikmu, aku hanya ingin metode penanaman dan pil sekte yang tidak dapat kamu gunakan Baiklah, Kian Rongzi bertanya dengan sangat tulus Li Kingshan tenggelam dalam pikirannya Dengan betapa murah hati wanita ini, dia benar-benar memikirkan hal lain Dia sebenarnya ingin menggunakannya untuk melawan sesama murid Namun, sekte tersebut selalu menjadi musuhnya Dia sudah memutuskan untuk membunuh Nene Simen secara pribadi sejak lama Karena dia akan lari sekarang, alangkah baiknya jika dia melakukannya terlebih dahulu Ini adalah permintaan yang tidak bisa dia tolak Kian Rongzi berkata, dalam perjalanan ke sini Dia terus memberitahuku bahwa dia sangat ingin mencoba aspek keharuman dan kecantikan surgawi Tidak masalah meskipun dia sedikit lebih muda Li Kingshan mengangkat kepalanya, dan cahaya merah melintas di matanya Oh, kalau begitu aku ingin mencobanya Mematikan lampu, mereka meninggalkan kediaman Kian Rongzi melihat Little N dalam kegelapan dan langsung terpana Anak ini, sangat bersih Apa yang dilihatnya bukanlah aspek keharuman dan keindahan surgawi Rasa kebersihan yang aneh itu mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan secara mendalam oleh dia Yang telah mengalami begitu banyak pengalaman Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya Ingin menyentuh pipi Little N Namun, dia menahan diri Seolah-olah dia takut ketidakmurniannya akan mencemari kemurnian ini N kecil mengulurkan tangannya dan menepuk punggung tangan Kian Rongzi Dia tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap wanita yang telah membantunya memahami jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa Tangan Kian Rongzi sedikit menyusut ke belakang seolah dia tersanjung Lalu, dia tersenyum Pantas saja kamu tidak mau menyerahkannya Bahkan aku bisa berselisih dengan siapapun demi dia Li Qingshan berkata Kamu selalu berselisih dengan siapapun demi kentunganmu sendiri Kian Rongzi bertanya Apakah ada yang salah dengan itu? Li Qingshan tidak berkata apa-apa Berjalan melalui gang-gang gelap Li Qingshan berada sangat dekat dengan Kian Rongzi Dia tidak sepenuhnya mempercayai wanita berlidah perak ini Dia khawatir dia akan melihat keempat nenek tergeletak dalam penyergapan begitu dia memasuki gedung Dia perlu menjaga jarak agar dia bisa membunuhnya dalam satu serangan N kecil dan mayat pelat besi tertinggal jauh di belakang Siap memberikan dukungan kepada Li Qingshan kapan saja Bangunan di kejauhan bersinar dengan cahaya redup Itu sudah dibeli kembali oleh sekte tersebut Saat ini sedang direnovasi Dan akan segera dibuka kembali Dia mendengarkan dengan cermat sepanjang waktu Detak jantung dan pernapasannya tetap stabil sepanjang waktu Dia tidak panik sama sekali Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu mewaspadaiku Kenapa aku melakukan sesuatu yang tidak menguntungkanku Bahkan jika sekte itu membunuhmu Mereka tidak akan memberiku banyak dari apa yang kamu miliki Sebagai anjing orang lain Yang saya dapatkan hanyalah daging yang mereka buang Namun, saya suka makan potongan besar dan segar Kian Rongzi menjilat bibirnya Li Qingshan diam-diam menyetujuinya Dia tidak perlu khawatir dia mengambil risiko Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk sekte tersebut Dan menggunakan dirinya sebagai umpan Kian Rongzi melanjutkan Sebenarnya, jika Kian Yan Yan bersedia menyerahkan posisi Master Sekte kepadaku Aku tidak akan menghancurkan keluarga Kian Demi memaksimalkan keuntungannya Kebencian bukanlah apa-apa Tapi aku akan menguras semua milik keluarga Kian Sebelum menemukan mereka satu persatu Dan perlahan menyiksa mereka sampai mati He he, di tengah tawa gilanya Dia sepertinya melampiaskan kesuramannya Yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain Justru karena Li Qingshan telah memahaminya Sehingga dia tidak perlu bersusah payah bersembunyi Mereka tiba di gedung itu Li Qingshan menghapus seluruh auranya Dan melangkah ke dalam kegelapan Tidak ada penyergapan atau pengepungan Bangunan itu gelap gulita Hanya gadis terbang di langit-langit yang terus menari Kian Rongzi tercengang Dia jelas berada dalam jangkauannya Tetapi jika dia tidak melihat Dia sebenarnya tidak bisa merasakan aura Li Qingshan sama sekali Teknik penyembunyian aura semacam ini Adalah metode yang ampuh untuk menundukkan musuh Itu sempurna untuk pembunuhan Ketika mereka sampai di lantai atas Li Qingshan merasakan aura yang kuat Tampaknya tidak lebih lemah dari Zuo Zibo Dan dia mengungkapkan ekspresi hati-hati Kian Rongzi menatap Li Qingshan dengan penuh arti Lalu membuka pintu dan masuk Li Qingshan mendengar suara cabul seorang pemuda Adik junior, kamu di sini Apakah kamu merindukanku? Suara Kian Rongzi terdengar dingin Kakak senior, jangan melangkah terlalu jauh Hal ini justru membangkitkan hasrat pria Untuk menaklukkan lebih dari sekadar suara menyanjung Pria itu berkata Saya ingin pergi terlalu jauh agar Anda tidak bisa melihatnya Pakaian saling bergesekan Dan suara pelukan dan ciuman terdengar Kakak senior, hentikan Kian Rongzi menolak Dia memeluk pria itu di pelukannya dan berbalik Dia melihat ke pintu yang terbuka Matanya sedikit dipenuhi kegembiraan Li Qingshan menginjak karpet tebal dan masuk tanpa bersuara Namun, setebal apapun karpetnya Tetap saja ada suara Ia bisa bersembunyi dari orang biasa Tapi tidak bisa bersembunyi dari pendengaran praktisi Pria itu baru saja hendak berbalik Untuk melihat ketika bibir merah Kian Rongzi mencium bibirnya Kesadarannya sedikit terganggu Dan reaksinya sedikit lebih lambat Pada saat dia merasakan desiran angin di belakangnya Semuanya sudah terlambat Li Qingshan menempuh jarak beberapa meter Dengan satu langkah Dia mengangkat tangannya dan menempelkan jimat pengaman tubuh Tingkat rendah di punggung pria itu Dia menemukan jimat ini di kantong 100 harta karun Ini khusus digunakan untuk menangani praktisi Yang perlu ditangkap hidup-hidup Agar mereka dapat diinterogasi untuk mendapatkan informasi Jimat itu melepaskan cincin cahaya spiritual Yang menutupi seluruh tubuh pria itu Pria itu langsung membeku Seolah-olah dia dibekukan oleh lapisan es yang tak terlihat Pria itu awalnya kaget, lalu marah Dia mengedarkan kisejatinya dengan sekuat tenaga Dan menyerang lapisan es yang tak terlihat Bagaimanapun, itu hanyalah jimat tingkat rendah Itu hanya bisa bertahan sesaat melawan praktisi Ki lapisan ke-6, tapi itu sudah cukup Li Qingshan bergerak seperti kilat dan meraih sendil lengan pria itu Namun, gelombang trukis secara alami melindungi tubuhnya Seolah-olah dia sedang meraih tabung karet yang keras Dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun 184 Mata Li Qingshan sedikit menyipit Otot-otot di lengannya menonjol Dan kekuatan ledakan muncul dari tangannya Ada retakan tajam Mata pria itu tiba-tiba melebar Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah sederhana Li Qingshan menyerang lagi dan lagi Dan dengan serangkaian suara yang tajam Dia menghancurkan semua sendi di anggota tubuh pria itu Tepat ketika pria itu ingin menangis Li Qingshan mencengkeram lehernya Ki sejati menyapu seratus kantong harta karun di sampingnya Dan mengembalikannya ke tangan Li Qingshan Tanpa seratus kantong harta karun mereka Sebagian besar praktisi Ki seperti harimau ompong Jika mereka tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya juga Mereka akan menjadi seperti harimau yang lumpuh Segalanya begitu mudah sehingga sedikit melebihi ekspektasi Li Qingshan Namun, selama seorang praktisi Ki masih memiliki sepotong Ki sejati di lautan Ki mereka Mereka tidak akan sepenuhnya ditundukkan Dia sudah bersiap untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya Tapi yang dia lihat hanyalah wajah pria itu yang memelintir kesakitan Ki sejatinya berantakan Seolah-olah dia kehilangan kemampuan untuk melawan Yang membuatnya agak terkejut Jika itu adalah praktisi Ki seperti Zuo Zibo Bahkan pedang dan pedang pun tidak akan mampu menghentikannya untuk mengerahkan Ki aslinya Tentu saja, jika itu adalah Zuo Zibo Dia tidak akan pernah tertipu oleh serangan diam-diam yang begitu sederhana Bahkan jika dia tidak dapat merasakan aura apapun Atau mendengar suara apapun, naluri bahayanya saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan Namun, sebagai putra ketua sekte, pria ini telah dimanja sejak kecil Dia hanya merasakan kelembutan wanita Dia belum pernah diperlakukan sedemikian kasar sebelumnya Dia juga belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu Sangat menyakitkan sampai dia melupakan segalanya Jimat yang melumpuhkan itu bertahan sedikit lebih lama sebelum Ki sejati yang meluap menerobosnya Sebelum Li Kingshan dapat melakukan apapun, Kian Rongzi telah mengeluarkan belenggu logam dan memasangkannya di leher dan tangan pria itu Belenggu itu berkedip-kedip Itu sebenarnya adalah artefak spiritual tingkat rendah Dan itu adalah artefak spiritual tingkat rendah yang sangat langka untuk menahan musuh Ada elang hitam terukir di atasnya Dalam sekejap mata, kedua cakar elang itu meraih tangan pria itu Paru elang menahan kepala pria itu di mulutnya Itu jelas merupakan produk dari penjaga Hawku Wolf Tak perlu dikatakan lagi bahwa itu berasal dari Zuo Zibo Ki sejati pria itu yang sudah acak-acakan dikurung oleh belenggu Kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan karena kesakitan Hal ini membuat Li Kingshan agak terkejut Sekali lagi, dia menyadari bahwa kekuatan seorang praktisiki tidak dapat diungkapkan hanya dengan angka pada lapisan kelima atau ke enam Kemauan, temperamen, dan kecepatan reaksi merupakan faktor penting Selalu merupakan elemen yang sangat diperlukan Jika orang ini telah membuat persiapan yang cukup Dia mungkin bisa menampilkan kekuatan praktisiki lapisan ke enam Dia bahkan mungkin bisa menggunakan kartu truf yang diberikan ayahnya Untuk membunuh praktisiki yang levelnya sama dengannya Namun, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terduga Kekuatan aslinya akan terungkap dan dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun Kian Rongzi berkata, turunkan dia Dentang Di istana bawah tanah, Li Kingshan adalah seorang pria dengan hanya baju besi di tubuhnya Bahkan jika dia tidak memiliki artefak roh Praktisiki lapisan ke enam masih dapat menggunakan artefak di sampingnya Agak merepotkan Pria itu terbangun dari rasa sakitnya Dia cukup tampan, hanya saja wajahnya pucat dan bengkok hingga tak bisa dikenali lagi Dia berkata dengan terkejut dan marah Kian Rongzi, apa yang kamu lakukan? Kakamu adalah Li Kingshan Dia telah melihat potret Li Kingshan sebelum berangkat Li Kingshan berkata, kamu adalah anggota sekte ini, kan? Pria itu berkata, saya Wei Yingji Ayah saya adalah ketua sekte Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku Aku bahkan bisa mengampuni hidupmu Apa? Master sekte Kian Rongzi, kamu menipuku Anda benar-benar membuat saya menyinggung sosok penting seperti itu Li Kingshan kaget Dia menjadi takut dan berkata dengan sopan Tuan muda sekte, mengapa anda datang ke kota Jiaping? Melihat Li Kingshan ketakutan, Wei Yingji menjadi lebih agresif Dia berkata, cepat lepaskan aku Lalu serahkan anak dengan aspek keharuman dan keindahan surgawi itu di sampingmu Ketakutan di wajah Li Kingshan menghilang Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya saya tidak menemukan orang yang salah Meskipun apa yang dikatakan Kian Rongzi tidak sepenuhnya benar, itu tidak jauh dari kebenaran Namun, orang ini adalah praktis siki lapisan ke-6 terlemah yang pernah dilihat Li Kingshan Dengan kecerdasan seperti ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berkultifasi hingga lapisan ke-6 Kian Rongzi tersenyum, betapa bodohnya Wei Yingji sepertinya memahami sesuatu Kian Rongzi, kamu pengkhianat, lepaskan aku Kalau tidak, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi Aduh, dia meronta, dan rasa sakit datang dari persendiannya yang remuk Dia jatuh ke tanah, tidak berani bergerak Kian Rongzi tidak memperhatikannya Dia berkata kepada Li Kingshan, lihat apa yang ada di dalam kantong 100 harta karun Setelah Li Kingshan memeriksa 100 kantong harta karun Dia menemukan bahwa tidak banyak pil pengumpul Ki, hanya 500 Namun, batu roh jumlahnya cukup banyak, lebih dari 300 Namun, sebenarnya ada dua senjata spiritual kelas menengah Salah satunya adalah pedang terbang, dan yang lainnya adalah gelang seperti gelang Secara alami ada lusinan jimat spiritual, tetapi ada yang langka yang bermutu tinggi Desain yang digambar di atasnya sangat familiar bagi Li Kingshan Itu adalah jimat kekuatan facra, tapi garisnya 10 kali lebih rumit Sepertinya itu adalah jimat penyelamat hidup yang diberikan ayahnya Namun, ini bukan pertama kalinya Li Kingshan melihat murid telanjang Bahkan jika Anda memiliki seribu metode untuk dimasukkan ke dalam kantong 100 harta karun Tidak ada gunanya jika Anda tidak membawanya Berdasarkan perjanjian, Li Kingshan memberi Kian Rongzi formula yang hebat Kian Rongzi segera membaliknya Dia baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini Dan baru mempelajari banyak aturan sekte Dia perlu melalui masa pengujian sebelum dia menerima ajaran yang benar Tapi sekarang, belum genap 2 jam berlalu Dan dia telah mengumpulkan formula besar dan kecil Dia telah menemukan jalan menuju alam tertinggi dari praktisiki Li Kingshan mengeluarkan selusin botol pil gairah dan pil penenang Ini adalah pil yang digunakan oleh sekte untuk budidaya Dan dia memberikannya kepada Kian Rongzi Kian Rongzi menerimanya sambil tersenyum Ketika Wei Yingji melihat mereka berdua membagi barang-barangnya di depannya Dia tidak bisa menahan amarahnya Mengabaikan rasa sakitnya, gelombang ki sejati yang dahsyat melonjak dari laut ki dan tiannya Bergegas menuju Li Kingshan dan Kian Rongzi seperti gelombang yang mengamuk Di ruangan batu kecil, angin kencang menderu-deru Ini bahkan jika Jia Ying menahan diri Jika tidak, akan lebih buruk lagi Kian Rongzi mengeluarkan pemisah air dan menebas ke bawah Membelah ki yang sebenarnya menjadi dua Ki yang sebenarnya menghantam dinding batu di belakangnya Dan lapisan pasir halus jatuh Li Kingshan, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali Membiarkan ki yang sebenarnya mengenai tubuhnya Ki sejati yang sangat murni di tubuhnya secara otomatis melindungi tubuhnya Dan fisiknya juga kuat, sehingga dia tidak terluka sama sekali Jika dia memiliki koordinasi tangan dan kakinya untuk melancarkan suatu gerakan Itu mungkin akan menjadi sedikit ancaman Tapi untuk hal seperti ini, itu sama sekali tidak ada artinya Dan sebaliknya, itu hanya membuang-buang ki yang sebenarnya Li Kingshan tiba-tiba mengeluarkan sebotol pil obat, ini Petik 2 Mata Kian Rongzi berbinar, dan dia berkata Ini juga merupakan pil obat khusus dari sekte tersebut Ini dapat memurnikan ki sejati, dan merupakan obat roh yang langka Li Kingshan berkata, jika kamu mengatakan itu, apakah kamu tidak takut aku akan merebutnya? Kian Rongzi menjawab dengan pertanyaan, bisakah? Aku tidak akan melakukannya Li Kingshan melemparkan pil angin musim semi dan hujan ke Kian Rongzi Bukan hanya karena janjinya, tetapi juga karena ki aslinya telah dimurnikan oleh cincin sumeru Jadi dia tidak memerlukan pil angin musim semi dan hujan ini sama sekali Kian Rongzi tersenyum manis, pil angin musim semi dan hujan ini adalah bagian yang sangat penting dari rencananya Jadi saya bersedia bekerja sama dengan Anda, dan saya bahkan mungkin bisa membantu Anda di masa depan Jika Anda ingin berurusan dengan sekte ini, silakan temukan saya Saya pasti akan membantu Anda, dan saya akan membantu Anda Aku akan mengikutimu dan memakan sisa makanannya Li Kingshan merasa bahwa dia memiliki kemurahan hati yang jarang terlihat pada gadis normal Dia kejam dan tanpa ampun, dan memiliki ambisi yang tinggi Dibandingkan dengan orang-orang kecil yang hanya tahu cara membuat rencana demi keuntungan pribadi Orang seperti dia seratus kali lebih menakutkan Sisa, dia tidak rela merangkak di tanah selamanya, menjadi ular berbisa Dia akan terus mendaki ke atas, naik ke langit, dan menjadi naga beracun yang dapat menjungkir balikan langit dan bumi Dia memiliki firasat samar bahwa sekte itu mungkin akan berakhir seperti keluarga Kian, hancur karena wanita ini Berdasarkan teori bahwa musuh dari musuhku adalah temanku, mungkin dia benar-benar bisa membantunya Tapi dia tidak akan pernah menyukai orang seperti itu Setelah membagi barang-barangnya, dia menyimpan seratus kantong harta karunnya ke dadanya dan pergi dengan bersih Dia tidak ingin tinggal bersama wanita ini Setelah kepergian Li Qingshan, ekspresi Kian Rongzi meredah Dia juga merasa jauh lebih nyaman Dia duduk di tanah dan membalik-balik dua metode budidaya Pada saat ini, Wei Yingji juga sepertinya memahami situasinya saat ini Dia memohon, Rongzi, kita senior dan junior, jadi mengapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Jika kamu tidak ingin menjadi pelacur, maka kamu tidak harus menjadi pelacur Aku akan bicara dengan istriku, Ayah Kian Rongzi dari sekte telah kembali Selain memintanya untuk membantu mengamati gerakan Li Qingshan Dia sebenarnya ingin dia mengambil aliposisi Furong sebagai pelacur Ini bukanlah penghinaan yang disengaja Para wanita sekte harus bergantung pada vitalitas pria untuk berkultivasi Namun, itu juga merupakan ujian dan ujian Kebanyakan wanita tidak mau berakhir di rumah bordil dan menjalani kehidupan di mana bibir mereka dicicipi oleh banyak orang Hanya dengan sepenuhnya menerima cita-cita sekte tersebut barulah mereka dapat benar-benar mewarisi warisan mereka Sebelum Wei Yingji, Kian Rongzi agak mulia dan dingin, yang membuatnya berpikir dia telah menghianatinya karena dia tidak puas dengan hal ini Kian Rongzi bahkan tidak mengangkat kepalanya Dia berkata dengan acu tak acu, menjadi pelacur bukanlah apa-apa Tapi jika aku hanya mengandalkan vitalitas pria biasa untuk melewati hari-hariku Dan aku harus diperas olehmu, kapan aku akan berhasil? Di sekte tersebut, ada hubungan tuan pelayan antara budidaya ganda pria dan wanita Yang lebih lemah pasti akan menderita kerugian Jika mereka mengikuti aturan orang lain dan merangkak selangkah demi selangkah Mereka akan berada di bawah kendali orang lain selama sisa hidup mereka Wei Yingji terkejut Dia memaksakan senyum Kamu merasa kultifasimu lambat, saya akan meminta ayah saya untuk memberi anda lebih banyak pil obat Dia bertanggung jawab atas semua urusan di sekte tersebut Namun dalam hatinya, dia memikirkan bagaimana dia akan meretas Kian Rongzi menjadi ribuan bagian setelah dia melarikan diri Namun, kemampuan aktingnya benar-benar biasa-biasa saja Dan Kian Rongzi sama sekali tidak melihat kemampuan aktingnya yang canggung Kian Rongzi berkata, itu benar Jika benda tua itu tidak menjadikan wanita di sekte itu sebagai kuali manusiamu dan memberimu pil obat yang bagus Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa berkembang ke lapisan kenam alam pemurnian aura Saya mendengar bahwa ada teknik kecil yang sangat bagus dalam rumusnya Saya menemukannya Seperti yang diharapkan, hanya jika kedua rumus digabungkan barulah selesai Wei Yingji tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu Ketakutan muncul di wajahnya Kamu akan menggunakan teknik melahap vitalitas Ini adalah teknik yang sangat mendominasi Itu juga merupakan hal yang tabu di sekte tersebut Zhao Liangqing pernah ingin menggunakannya pada wanita-wanita yang diculik itu Budidaya ganda seharusnya saling menguntungkan Paling-paling, ia akan menggunakan orang lain sebagai kuali manusia untuk memanen Yang akan mengakibatkan kekurangan yin dan kekurangan yang Namun, teknik melahap vitalitas ini merupakan penjarahan yang tidak terkendali Hal tersebut akan menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak Bahkan dapat mengakibatkan kematian Itu adalah teknik tabu baik di dalam maupun di luar sekte 185. Pelatihan bawah tanah Wei Yingji mengerti mengapa Qian Rongzi tidak membunuhnya Dia ingin menggunakan metode ini untuk merampas truki yang diperolehnya dengan susah payah Dia tidak peduli lagi dengan rasa sakitnya dan mencoba mengumpulkan ki sejatinya Qian Rongzi tertawa Jika kamu berani melepaskan ki sejatimu lagi Aku akan memotong tangan dan kakimu dan mengubahmu menjadi tongkat manusia Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku Wei Yingji panik dan tidak berani melepaskan ki sejatinya Tulang yang patah bisa disembuhkan dengan obat Tapi jika lengan dan kakinya dipotong, dia akan menjadi cacat Dia masih memiliki masa depan cerah di depannya Ada banyak wanita cantik yang menunggunya Jika dia menjadi cacat, lebih baik mati daripada hidup Cerdas Qian Rongzi memuji Dia mengambil segenggam pil afrodisiak dan memasukkannya ke dalam mulut Wei Yingji Wei Yingji menggelengkan kepalanya dan merontah Pil afrodisiak ini adalah afrodisiak yang sangat kuat Itu digunakan untuk membuat wanita melupakan dirinya sendiri Dia memaksa Qian Rongzi makan dua kemarin lusa Dia bahkan tidak bisa makan satu pun Jadi bagaimana dia bisa makan begitu banyak Qian Rongzi tertawa Bukankah kamu sangat senang ketika mengizinkan aku memakannya kemarin lusa Wajahnya tiba-tiba berubah dingin Makanlah Jika kamu tidak memakannya, aku akan memotong tangan dan kakimu Wei Yingji ragu-ragu sejenak dan berteriak Qian Rongzi memotong salah satu jarinya dan memegangnya di depannya Wei Yingji kesakitan, marah dan penuh kebencian Tapi dia berada di bawah atap, jadi dia harus menundukkan kepalanya Dia hanya bisa menelan pil afrodisiak dengan enggan Segera, bola hasrat membara meledak di perut bagian bawahnya Dia memandang Qian Rongzi dan tatapannya secara bertahap digantikan oleh keinginan Qian Rongzi tersenyum dan menelan pil penenang Setelah sekian lama, Qian Rongzi mengenakan pakaiannya Dia bersemangat seolah-olah dia baru saja makan tonik lengkap Matanya berbinar, ki sejati di tubuhnya hampir dua kali lipat Itu baru saja berhenti ketika dia tidak tahan lagi Namun, ada lonjakan Zenki tambahan yang tidak sesuai dengan Zenki mereka sendiri Namun karena keduanya adalah kultifator, hal itu tidak menjadi masalah besar Lebih jauh lagi, pil angin musim semi dan hujan yang dibuat oleh sekte tersebut justru untuk menyelesaikan masalah ini Dia meminum pil angin musim semi dan hujan dan bermeditasi di tempat untuk memurnikan Zenki-nya Wei Yingji terengah-engah, dia sangat lemah, dan bahkan jika dia ingin melepaskan zenshinya untuk melawan Dia tidak berdaya untuk melakukannya Setelah sadar kembali, dia memohon Saya mohon, tolong lepaskan saya Tidak, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri Kalau tidak, dia akan dihisap sampai kering oleh wanita ini Dia diam-diam menggerakkan jarinya Tidak peduli betapa tak tertahankannya hal itu Perlahan-lahan dia mulai terbiasa dengan rasa sakit di persendiannya yang patah Selama dia menahan rasa sakit dan memasukkan kisejati ke tangan dan kakinya Dia seharusnya bisa bergerak Pada saat itu, wanita ini, yang hanya berada di lapisan ketiga pelatihan aura Pasti bukan tandingannya Dasar bodoh, kamu memang punya banyak kisejati Tapi pelan-pelan saja, aku punya banyak waktu Kian Rongzi tersenyum sambil membawa pemecah air dan berjalan menuju tubuh Wei Yingji Apa yang sedang kamu lakukan? Kian Rongzi berkata, itu terlalu berbahaya Sebaiknya kau potong saja Darah berceceran saat lolongan menyedihkan bergema di seluruh istana bawah tanah Di bawah langit berbintang, Li Qingshan dan Little N meninggalkan Jiaping dengan diam-diam Seolah-olah mereka belum pernah kesini sejak awal Dia percaya bahwa Kian Rongzi juga akan bertindak seolah dia tidak tahu apa-apa Dengan begitu, kejadian di kota Jiaping baru akan terjadi setelah beberapa saat Dia berjalan ke belakang penjaga Hawku Wolf dan terjun ke sungai Clear yang mengalir ke selatan Setelah itu, dia menyeberang dan tiba di bawah tebing diseberang Setelah beberapa usaha, dia akhirnya menemukan gua yang terekam di peta Akibatnya, Li Qingshan terjun lebih dulu Dia berenang di dasar selama satu jam sebelum muncul, tiba di gua tanpa air Saat ini, yang perlu dia hindari bukan hanya pintunya, tapi penjaga Hawku Wolf juga Jika dia ditemukan oleh penjaga Hawku Wolf, mereka pasti akan membawanya kembali untuk diinterogasi Dan dia tidak akan bisa bersembunyi dari pintu Sekarang setelah sebuah sekte mengambil keputusan, dia ragu apakah penjaga Hawku Wolf dapat melindunginya Atau dengan kata lain, N kecil, dari sekelompok praktis Siki yang kuat Penjaga Hawku Wolf memiliki perhatian di seluruh dunia Jika dia berkeliaran di permukaan, cepat atau lambat dia akan ditemukan Namun, jauh di dalam pegunungan dan hutan, dengan berbagai teknik pembudidaya Dia belum tentu bisa bersembunyi dengan baik Akibatnya, dia memutuskan untuk pergi ke kediaman zombie daos Fasilitas di sana lengkap dan sangat tersembunyi Itu bisa memungkinkan dia untuk memasuki budidaya terpencil untuk jangka waktu tertentu Dan menerobos ke lapisan kedua dari tinju kekuatan besar iblis sapi Bawah tanah tidak sedatar permukaan Sebaliknya, itu sangat berliku Jika bukan karena peta, bahkan orang-orang dengan indera penunjuk arah yang tajam pun akan tersesat Saat mereka bergerak melalui labirin bawah tanah Konon gua yang gelap dan sempit bisa membuat orang merasa tercekik Namun, suasana hati Li King Shan sedang baik Tidak peduli siapa yang memiliki kekayaan sebesar itu Mereka tidak akan pernah merasa tidak bahagia Dia juga memiliki Little N yang menemaninya Jadi dia tidak merasa kesepian sama sekali Di bawah tanah yang gelap gulita Dia malah merasakan kelegaan yang luar biasa Seolah-olah seekor binatang buas telah kembali ke hutan belantara Dia tidak perlu memakai berbagai penyamaran untuk menghadapi manusia Saat ini, dia benar-benar bebas Dari sudut pandang tertentu, dia benar-benar tampak semakin mirip Dasmon Li King Shan melangkah maju Sementara N kecil duduk di atas tengkorak besar yang telah diubah menjadi tas bih tengkorak Dia menundukkan kepalanya dan mempelajari peta mental bawah tanah yang diberikan oleh zombie Daois kepadanya Setiap kali dia menemukan persimpangan jalan, dia akan mengarahkannya ke arah yang benar Li King Shan tidak memiliki kesabaran untuk melihatnya Mereka tiba di kediaman zombie Daois Li King Shan tidak terburu-buru untuk mulai berkultivasi Sebaliknya, dia menyalakan api untuk memasak Ada cukup banyak makanan yang disimpan dalam seratus kantong harta karun yang dia peroleh Jadi dia segera menyiapkan meja penuh makanan dan alkohol Li King Shan tersenyum Mari kita rayakan dulu Dalam kegelapan yang tidak memiliki cahaya Mereka berdua mendentingkan cangkir mereka dan menghasilkan suara yang tajam Li King Shan berkata, kali ini aku mungkin akan menghabiskan waktu di tempat terpencil untuk berkultivasi Tetaplah berada di luar, dan jangan berlarian, oke N kecil menganggup patuh Li King Shan mengusap kepalanya Dia memikirkan bagaimana dia akan bertarung atau melarikan diri bersamanya Tampaknya ini bukan kehidupan yang seharusnya dijalani oleh seorang anak kecil Namun, di belahan dunia manakah yang tidak mengalami konflik Bahkan jika dia bersekolah di seratus aliran pemikiran yang legendaris Apakah akan ada bedanya? Dia menekan mekanismenya, dan pintu batu besar itu jatuh, menutup ruang pelatihan sepenuhnya Dalam kegelapan dan keheningan mutlak, Li King Shan mengeluarkan sebotol pil ki gathering Dia akan melindunginya, itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah meragukannya Mengangkat kepalanya, dia langsung menelan seluruh botol pil ki gathering Li King Shan menutup matanya dan mengubah efek obat menjadi kisejati sesuai dengan metode-metode latihan kibawaan Entah berapa lama, efek obatnya tercerna seluruhnya di dalam tubuhnya Dia berdiri dan melakukan daemonifikasi, mulai berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi Efek pengobatan berubah menjadi daemon ki lagi Siklus ini terus berulang Antara gerakan dan keheningan, Li King Shan memahami cara manusia dan dasmon pada saat yang bersamaan Dia menjadi lebih kuat setiap saat Waktu berlalu hari demi hari, dan dia menelan botol demi botol pil Hilangnya dua komandan dan tujuh penjaga elit serigala hitam kota Jiaping Akhirnya menyebabkan keributan, yang mencapai kota prefektur Clear River 186 Dalam kegelapan, setetes air jatuh dari ujung stalagmit di langit-langit dan jatuh ke kepala Li King Shan Di platform batu, Li King Shan duduk bersilah, tidak bergerak Namun di dalam tubuhnya, perubahan besar sedang terjadi Energi sejati yang sangat murni mengalir terus-menerus di yang hil meridian miliknya Kemudian, helai demi helai, meresap ke dalam tulang dan tubuhnya, membersihkan seluruh tubuhnya Sebulan telah berlalu, dan dia telah meminum hampir 3000 pil pengumpul Ki, rata-rata 100 kali sehari Ini adalah angka yang sangat menakutkan, cukup untuk membuat setiap penggarap terjengang Ki iblisnya sekali lagi tumbuh dengan pesat, tapi yang pertama menerobos adalah pelatihan Ki Siantian Tetesan air yang jatuh hancur berkeping-keping oleh gelombang Zen Ki 3 inci di atas kepala Li King Shan Namun masih menimbulkan gelombang Zen Ki, mendekati ambang terobosan Zen Ki yang telah dimurnikan oleh Cincin Sumeru memainkan peran mutlak saat ini Tanpa hambatan apapun, Li King Shan menerobos pelatihan Ki Siantian tingkat ke-6, mencapai puncak pemurnian Ki tingkat ke-2 Bibir Li King Shan membentuk senyuman tipis Dia merasa bersyukur sekaligus emosional Dia bersyukur karena waktu yang dia habiskan jauh lebih singkat daripada rata-rata praktisiki Misalnya, Kian Rongzi juga mulai berkultifasi sejak usia muda, dan dia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai pemurnian Ki tingkat ke-2 Bakat keduanya bisa dibilang hampir sama, atau dengan kata lain sama-sama pas-pasan Adapun di Aofei, yang berasal dari sekte dan mendapat bimbingan dari para senior, dia baru berada di tingkat ke-3 pemurnian Ki pada usia 30 Kecepatan kultifasi Li King Shan tidak bisa dikatakan lambat, namun hal ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan lautan pil obat Dan tanpa cincin sumeru ini, tidak peduli berapa banyak pil obat yang dimilikinya, tidak akan ada gunanya Tapi memurnikan kotoran dalam pil obat akan memakan waktu 10 kali lipat Dia merasa segar dan bertanya-tanya bagaimana keadaan N kecil Li King Shan menekan keinginannya untuk keluar dari pengasingan Dia sudah sangat dekat dengan tahap ke-2 dari tinju kekuatan besar setan sapi Begitu dekat sehingga dia hanya berjarak satu langkah Dia tidak bisa menyerah sekarang Dia perlu memanfaatkan momentum ini untuk terus bergerak maju dan menguasai tahap ke-2 tinju kekuatan besar setan sapi Dia bahkan harus membuka Yin Hill Meridian dan mencapai tahap ke-3 Ki Revinemen Seorang anak berusia 16 tahun pada tahap ke-3 Ki Revinemen dapat dianggap jenius Inti daemon penyuruh menyala, dan daemon ki bangkit dari tubuhnya seperti asap dan api Dia telah mengambil bentuk daemonnya Setelah sebulan berkultivasi, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan setinggi 30 kaki Meskipun gua bawah tanah ini sangat besar Ketika Li King Shan mengangkat tanduknya, dia hendak menyentuh stalagmit di langit-langit Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi Cepat atau lambat dia akan menjadi monster seperti Godzilla Tidak, dia bahkan lebih menakutkan dari Godzilla Dengan satu langkah, seluruh kota akan runtuh karena gempa bumi Dengan suara gemuruh yang keras, kepala semua orang terasa ingin meledak Di istana bawah tanah, Wei Yingji telah sepenuhnya kehilangan wujud manusianya Wajah aslinya yang tampan telah benar-benar ambruk, dan kulitnya layu dan kusam seperti kulit orang tua Matanya telah kehilangan kilaunya, dan air liur terus-menerus menetes dari mulutnya Sepuluh hari yang lalu, dia menjadi idiot karena efek pil afrodisiak yang dia telan Di bawah teknik melahap Yuan Qian Rongzi, semua ki aslinya telah dimakan hingga bersih Vitalitasnya juga tidak luput dari perhatian Pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya yang terakhir Dia yang menganggap bermain dengan wanita sebagai hobinya Pada akhirnya dipermainkan sampai mati oleh seorang wanita Sungguh menyedihkan Di tubuhnya, tubuh seputih salju Qian Rongzi dipenuhi keringat Itu sangat halus dan mengkilap sehingga sepertinya bisa pecah jika terkena hembusan angin Wajahnya tampak semakin menawan dan mempesona Seperti sulur hijau lembut yang melilit pohon layu atau bunga indah yang mekar sempurna Wajahnya yang tadinya tenang karena calming pil, kini dipenuhi ekstasi Di bawah budidaya ayahnya, Ki Wei Ying Ji yang sebenarnya sangat berlimpah Setidaknya 10 kali lebih banyak dari milik Qian Rongzi Qian Rongzi menerima semuanya tanpa ragu-ragu Ki sejatinya telah menembus lapisan keempat pemurnian Ki Dan telah mencapai kondisi penuh Dia berharap bisa mencapai lapisan kelima juga Meskipun teknik melahap Yuan sangat menakutkan Teknik ini tidak dapat sepenuhnya mencernaki sebenarnya dari praktisi Ki lapisan ke-6 Pasti ada kerugian dan pemborosan Kalau tidak, dia bisa mencapai lapisan ke-6 secara langsung Qian Rongzi sudah cukup puas bahwa bisa mencapai level ini Tentu saja, hal itu bukannya tanpa kekurangan Ki yang sebenarnya terlalu rumit Dan dia membutuhkan lebih banyak pil angin musim semi Dan pil hujan untuk mengintegrasikannya Tapi dia tidak mengkhawatirkan hal ini Selama wilayahnya meningkat Secara alami dia akan memiliki lebih banyak cara Untuk mendapatkan pil obat yang lebih baik Sejak awal, dia tidak pernah berniat Mengandalkan orang biasa untuk mengembangkan Dua seni besar dan kecil ini Ada terlalu banyak kotoran Dan kecepatan kultifasinya terlalu lambat Selain itu, perbedaan atribut Ki yang sebenarnya terlalu besar Sehingga lebih sulit untuk dicerna Bahkan mungkin ada masalah konflik Ki yang sebenarnya Oleh karena itu, dia tidak ingin mencari masalah dengan praktisi Ki biasa Mereka yang berasal dari sekte yang sama Yang juga mengembangkan sutra hati Akan menjadi mangsa terbaik Jimat api mengubah mayat kering menjadi abu Dia berpikir, sudah waktunya untuk melaporkan kepada sekte Bahwa tuan muda sekte Wei tidak sabar Dan pergi ke gua zombie untuk mencari Li Qing Shan Dia mengambil pil obat lain dan menelannya Ki sejatinya sekali lagi ditekan ke lapisan ketiga pemurnian Ki Kemudian, dia mandi dan mengganti pakaiannya Dia berjalan keluar dari istana bawah tanah Dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit musim gugur yang cerah Dia tersenyum lebih cerah dari matahari Nasib ada di tanganku sendiri Di dalam ruangan dengan bidang pandang yang luas Wang Pusi melemparkan setumpuk dokumen tebal Ke atas meja mahoni panjang di depan Hua Seng San Bagaimana menurutmu? Hua Seng San bersandar di kursi berlengan Dan menyilangkan kaki di atas meja Dengan lambayan tangannya, dokumen-dokumen itu terbang Dan berjajar di udara Hua Seng San menoleh ke depan dan ke belakang Matanya bergerak cepat saat dia melirik setiap lembar kertas Mengingat setiap kalimat dalam pikirannya Aku melihat mereka lewat di sini Kami keluar bersama dengan Qing Shan Tapi aku tidak tahu di mana dia berada Dia berkata pada dirinya sendiri Bahwa dia memiliki dendam terhadap Suo Zibo Ketua sekte kami berkata bahwa Dia harus membawa anak itu kembali Apapun yang terjadi Apa? Seolah-olah ada banyak suara yang berbisik Satu sama lain dengan nada berbeda Sesaat kemudian Kertas-kertas itu terbang kembali ke meja Dan bertumpuk rapi Hua Seng San membuka matanya Jika yang dikatakan Hei Shi itu benar Wang Pusi berkata Ada apa? Hua Seng San tersenyum Li Qing Shan menipu Suo Zibo sampai mati Dan kemudian dia membunuh Lao Shishan Informasi yang benar-benar terperinci Dapat diproses oleh otak yang cerdas Menghilangkan kesan-kesan yang salah Dan mengisi kekosongan Itu tidak akan terlalu jauh dari kebenaran masalah ini Wang Pusi mengerutkan kening Itu tidak mungkin Dia hanya praktisi kilapisan kedua Bagaimana dia bisa membunuh Suo Zibo Dan begitu banyak penjaga serigala hitam Hua Seng San berkata Dia adalah praktisi kilapisan kedua Yang membunuh praktisi kilapisan kelima Dan dia mungkin tidak melakukannya sendiri Dia mungkin telah memikat Suo Zibo ke sarang daemon Anda tahu bahwa bawah tanah tidak aman Ada banyak tempat yang bahkan kita takut untuk menjelajahnya Wang Pusi mengangguk Bawah tanah bisa dikatakan sebagai zona terlarang bagi manusia Hua Seng San melanjutkan Itu mungkin juga merupakan jebakan yang dipasang oleh beberapa ratus jimat ledakan Seperti bom petir api dari aliran Mohisme Selama mereka memilih lokasi yang bagus dan memicu gempa kecil Menewaskan sekelompok orang Praktisi ki tidak akan terlalu sulit Lagi pula Ada terlalu banyak cara untuk membunuh mereka Jika bukan karena Li Qing Shan Apakah Anda ingin saya percaya bahwa Suo Zibo tersesat di bawah tanah? Li Qing Shan memikat Suo Zibo dan yang lainnya Tetapi dia kembali dengan selamat Wang Tua Jika Anda tidak mempertimbangkan hal-hal seperti kultivasi Bukankah hasilnya sangat sederhana? Hanya pemenang yang bisa hidup kembali Tentu saja Yang kalah akan mati di suatu tempat yang tidak diketahui Aku juga merasa Suo Zibo sudah tamat Wang Pusi perlahan-lahan mempercayainya Dia telah mengalami kesengsaraan surgawi dan mencapai yayasan pendirian Memulai jalan mencari keabadian dan menjadi komandan Scarlett Hawk yang berwibawa Namun, dia selalu mengagumi kecerdikan Hua Seng San Dia mau tidak mau mengakui bahwa memang ada orang-orang jenius di dunia ini Jika bukan karena orang itu, dia mungkin sudah lama menembus yayasan pendirian Atau bahkan melampauinya Hua Seng San berkata, setelah itu, Li Qing Shan dan Lao Xi Shan tinggal bersama Pada akhirnya, keduanya menghilang bersama Menurut Heishi, Li Qing Shan membawa mayat pelat besi bersamanya Dengan kemampuan Lao Xi Shan sebagai yang keenam lapisan praktisiki Dia pasti akan mati melawan mayat pelat besi Mungkin anak itu sedang berkultivasi dalam pengasingan di suatu tempat dengan rampasan pertempurannya Wang Pusi berkata dengan marah Anak itu benar-benar tidak tahu berterima kasih Seharusnya aku tidak membiarkan dia bergabung dengan penjaga Hawk Wolf Hua Seng San mengedipkan mata padanya dengan nakal Dulu, kamu tidak pernah mengira dia bisa membunuh Feng Sang dan benar-benar melapor ke kota Jiaping, kan? Wang Pusi memelototinya dengan kejam Dia cukup beruntung Hua Seng San mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit Sekali atau dua kali adalah keberuntungan Jika dia berhasil lolos dari kematian dan mengalahkan lawan yang kuat setiap saat Itu bukan keberuntungan lagi, tapi kekuatan Wang Pusi berkata, meskipun demikian, keberuntungannya telah habis Hua Seng San menunduk dan berkata dengan heran, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Pusi berkata, hef, jelas aku ingin menangkapnya dan membawanya ke pengadilan Dia baru berada di penjaga Hawk Wolf selama beberapa bulan Dan dia sudah berkomplot melawan dua komandan Aku belum pernah melihat penjaga Serigala Hitam yang begitu berani seperti dia Dia benar-benar melanggar hukum Hua Seng San berkata, begini, itu hanya spekulasi saya Belum tentu benar, belum lagi, tidak ada bukti, jadi mengapa dia mengakuinya? Wang Pusi berkata, apakah kita akan membiarkannya begitu saja jika dia tidak mengakuinya? Hua Seng San berkata, Zuo Zibo ingin mati Dia bahkan rela mengerahkan begitu banyak orang untuk berkomplot melawan bawahannya sendiri Namun dia tidak diizinkan untuk membalas Dia tinggal di kota Jiaping terlalu lama, dan dia menjadi terlalu dekat dengan sekte tersebut Sudah waktunya bagi orang lain untuk menggantikannya Wang Pusi berkata, Lao Seng San dibungkam oleh anak itu, jadi dia pantas mendapatkannya Hua Seng San mengerutkan bibirnya Dia mungkin pantas mendapatkannya, jika dia ingin membungkam mereka Dia seharusnya paling membungkam murid-murid Mohisme itu, terutama yang bernama Heishi Kesaksiannya sepertinya dia sangat ingin membuktikan bahwa Li Qing Shan adalah pelakunya Namun dia tetap mengakhirinya Malah menyelamatkan mereka Jika dia memiliki sedikit saja kebencian di dalam hatinya Dia akan membiarkan mereka mati di tangan Sang Zombie Daoiz Karena dia sudah menghapus semuanya, dan itu tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja Kenapa haruskah kita bersikap seperti orang picik? 187 Di tempat tertentu dan di mata orang tertentu, kematian dua komandan serigala hitam merupakan hal yang menggemparkan Namun di tempat lain dan di mata orang lain, itu hanyalah masalah kecil Perbedaan otoritas menyebabkan perspektif yang sangat berbeda Entah Wang Pusi yang tidak menyukai Li Qing Shan atau Hua Seng San yang menyukai Li Qing Shan Mereka berdua menganggap ini sebagai masalah kecil Mereka mencapai kesepakatan hanya dengan beberapa kata Wang Pusi berkata, cukup adil Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun jika kita ingin berurusan dengan anak itu Hua Seng San bertanya, ada apa? Wang Pusi berkata, wakil ketua Sekte Wei telah membawa keempat nenek ke kota Jiaping Bajingan itu telah pergi ke bawah tanah untuk mencari Li Qing Shan Dia belum kembali, jadi menurutku dia sudah selesai Apa? Tidak, kamu mendengar majikanmu menyebutkannya Hua Seng San berkata, kamu sendiri yang mengatakannya Dia adalah majikannya, bukan istrinya Dia adalah ketua Sekte, jadi dia jelas harus mempertimbangkan kepentingan Sekte tersebut Anak tampaknya memang sangat penting bagi mereka Mereka benar-benar tidak menganggap serius perkataan wakil komandan Dia telah menyuruh mereka untuk tidak menyentuh Li Qing Shan Sekarang Sekte tersebut telah mengabaikannya dan mengambil tindakan dengan paksa Itu sama dengan mengabaikan otoritasnya Wang Pusi mengangkat alisnya Kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi Jika kita bekerja sama, aku ingin melihat siapa di 1500 km prefektur Clear River yang berani menentang keinginanmu Hua Seng San Dua penggarap yayasan pendirian dan penjaga serigala hitam pasti akan memiliki otoritas besar di seluruh prefektur Clear River Dibandingkan dengan mereka, lapisan kesepuluh dari praktisiki hanya berjarak satu langkah, tetapi jaraknya sangat jauh Hua Seng San tersenyum tanpa perasaan Kultivasi adalah mengikuti arus Tidak bisa dipaksakan Wang Pusi berkata, terserah Kami akan melakukan apa yang Anda katakan kali ini Kami tidak akan menangkapnya, kami juga tidak akan melindunginya Kami hanya akan menunggu dan melihat Saya ingin melihat apakah anak itu dapat bertahan hidup ini atau tidak Hua Seng San melompat dan berjongkok di atas meja Dia menepuk bahu Wang Pusi Dia adalah seseorang yang dikagumi oleh bos Gu, apapun yang terjadi Wang Tua, jangan marah Ini mungkin memengaruhi kultifasimu Wang Pusi berkata Terus, saya juga seseorang yang dikagumi oleh penatua Gu Komandan Gu, dan saya hampir dibawa masuk oleh Anda Jika saya tidak memiliki semangat ini, saya akan menjadi orang tua yang sekarat saat ini Saya akan pergi ke seratus sekolah pemikiran Mari kita lihat anak mana yang bersedia turun ke sana dan mengambil aliposisi wakil komandan Praktisiki biasa hanya bisa menjadi penjaga serigala hitam setelah mempertaruhkan nyawa mereka Sebaliknya, mereka yang berasal dari ratusan aliran pemikiran diangkat langsung sebagai komandan Kesenjangan di antara mereka sangat besar Setelah Wang Pusi pergi, wajah Hua Sengzan menjadi gelap saat dia menghela nafas Bahkan jika dia sangat cerdas dan membanggakan dirinya sebagai seorang jenius Apa gunanya jika dia tidak bisa menutup kesenjangan tersebut? Sementara para jenius berdiri diam dan menghela nafas, manusia merangkak di tanah Pa, tamparan yang sangat keras membuat Kian Rongzi terbang Dia berguling dan membentur tembok dengan keras sebelum jatuh ke tanah Pipinya sudah bengkak, darah mengalir dari sudut bibirnya Dia tidak lagi tampak menawan sama sekali Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kenapa kamu baru melaporkannya sekarang? Seorang pria parubaya berambut abu-abu dengan pakaian ungu mewah berteriak Ki sejatinya melonjak, menekan Kian Rongzi dari jauh Dia tidak bisa bergerak seperti serangga Pria parubaya itu adalah wakil ketua sekte, praktisi kilapisan ke-10, Wei Zhongyuan Dia telah mencapai tingkat tertinggi seni rahasia, hanya selangkah lagi dari yayasan pendirian Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak praktis Siki Di kiri dan kanan ola ada empat wanita tua kuyu Mereka semua memakai riasan tebal, dan penampilan mereka aneh Aroma riasan bisa tercium dari jarak 10 langkah Mereka fokus menggambar alis dan merawat kuku Tak satu pun dari mereka melirik Kian Rongzi Beberapa pengawal pria muda mengikuti di belakang mereka, melayaninya dengan hati-hati Salah satunya adalah Nenek Simen Dua pemuda tampan sedang memijat bahunya Dia menunduk dan menyesap teh Dia sama sekali tidak peduli dengan keadaan menyedihkan muridnya Mata Kian Rongzi berkaca-kaca Dia berkata dengan sangat sedih, saya benar-benar tidak bisa membujuk Tuan Muda Wei Tuan Sekte, ini sebenarnya bukan salah saya Kamu masih berani membalas Wei Zhongyuan mengulurkan tangannya dan meraih Kian Rongzi Ki sejati terbang sejauh 10 kaki dan meraihnya di udara Dengan temperamen anakku, jika dia tidak tersihir olehmu Jalang, mengapa dia berinisiatif mencari Li Qing Shan Masih belum ada kabar tentang dia Jika bukan karena kekuatan Kian Rongzi terlalu rendah Dia hampir curiga bahwa Kian Rongzi lah yang melakukannya Ini jelas bukan kebijaksanaan berpikir rasional Itu hanya kemarahan Dengan jeritan yang menyedihkan, tulang-tulang Kian Rongzi berderit, hampir hancur Aku, sungguh Pintu terbuka dengan keras, dan beberapa penjaga serigala hitam berjalan masuk Apa yang kamu lakukan? Ketika mereka melihat situasi di dalam ruangan Mereka semua memucat karena ketakutan Mereka telah menerima kabar bahwa penjaga serigala hitam Telah terperangkap di dalam gedung Jadi mereka bergegas-bergegas Namun, mereka tidak pernah menyangka akan melihat Sekelompok praktis Siki yang begitu kuat Mereka hampir tidak bisa berkata-kata Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membunuh anggota penjaga Hawk Wolf? Baru pada saat itulah Wei Zhongyuan ingat bahwa Kian Rongzi memiliki identitas seperti itu Nenek Simen terbatuk pelan Master Sekte, lupakan saja Ini bukan salah Rongzi Ayo cepat temukan Jie kecil Saya telah menyaksikan anak itu tumbuh dewasa Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya Wei Zhongyuan mendengus dingin dan melemparkan Kian Rongzi ke samping dengan kejam Tak satupun penjaga serigala hitam yang berani membantunya berdiri Kian Rongzi menopang dirinya dan berlutut ke arah Nenek Simen sebagai rasa terima kasih Terima kasih, Nenek Lalu dia membungkuk ke arah Wei Zhongyuan Terima kasih, Master Sekte Jika kami tidak dapat menemukan J.R., kamu akan mendapat hadiah Dengan lambayan tangannya, Wei Zhongyuan keluar dari pintu Keempat Nenek itu mengikuti di belakangnya Orang-orang muda itu terkikik ketika mereka berjalan melewati Kian Rongzi Mereka melirik Kian Rongzi dengan jijik dan berdiskusi dengan keras Lihat dia Dia seperti perempuan jalang Seorang pemuda di samping Nenek Simen berkata Benarkah? Dia bahkan ingin mengjilat Nenek Sungguh tidak tahu malu Kian Rongzi menunduk Rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya Sehingga tidak ada yang bisa melihat cahaya yang menembus matanya Untungnya, dia berpikir untuk mengirim orang untuk meminta bala bantuan dari penjaga Hawku Wolf Kalau tidak, jika dia benar-benar dibunuh oleh tua gila ini Itu akan sia-sia Dia adalah praktisi ki lapisan ke-10 Jika dia menggunakan teknik vitaliti devoring Apakah dia mampu menembus lapisan ke-6 dan memadatkan lautan ki? Beberapa penjaga serigala hitam melirik Kian Rongzi Salah satu dari mereka berkata Tahukah Anda apa konsekuensinya jika Anda pergi ke pintu sekarang? Kapan gedung ini akan dibuka untuk bisnis? Mengingat kita semua adalah rekan kerja Kita pasti akan pergi dan mengurus bisnis ini Begitu kamu pulih, Rongzi Kamu harus melayani kami dengan baik Mereka semua tersenyum jorok saat mereka dengan berani mengamati sosok langsing Kian Rongzi Mereka awalnya adalah penjaga serigala hitam yang didorong ke pinggir lapangan oleh Zuo Zibo Mereka dipenuhi rasa iri dan jijik terhadap Kian Rongzi Yang telah berhubungan dengan Zuo Zibo segera setelah dia bergabung dengan penjaga Hawku Wolf Sekarang setelah Zuo Zibo meninggal, mereka semua merasa sudah waktunya untuk kembali Mereka semua merasa sangat senang, menjadi sombong karena kesuksesan mereka Kian Rongzi berdiri, dibawah pengaruh kisejati yang menenangkan, wajahnya yang bengkak kembali normal, hanya meninggalkan beberapa memar Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan tersenyum Rongzi kebetulan ingin menjalankan misi, tapi aku sendirian, jadi aku khawatir aku tidak akan berhasil Tolong bantu aku, kakak, Rongzi pasti akan membalas kebaikanmu dengan baik Para penjaga serigala hitam saling memandang Mereka semua tergoda, dan mereka menjadi semakin mencemoh Di mata mereka, Kian Rongzi hanyalah seorang pelacur yang telah menjual dirinya sendiri Sekarang orang yang diandalkan, Zuo Zibo, telah meninggal dunia Dia jelas ingin mencari orang lain untuk diandalkan Salah satunya adalah praktisi kilapisan keempat, sedangkan tiga lainnya adalah praktisi kilapisan ketiga Mereka pada dasarnya adalah tulang punggung yang tersisa dari penjaga Haukowalf kota Jiaping Mereka sangat bisa dipercaya Sangat cocok bagi mereka untuk mencoba wanita ini Lagi pula mereka tidak takut dia mempermainkan kekuatan mereka Ketika Kian Rongzi dan empat penjaga serigala hitam pergi ke menara berburu elang untuk menerima misi dan hendak berangkat Mereka kebetulan bertemu dengan Diao Fei Diao Fei melirik Kian Rongzi dan segera menghindar Dia bertanya dengan sopan, apa yang sedang kamu lakukan Pemimpin praktisi kilapisan keempat berkata, misi kecil Ada binatang Daemon yang menyebabkan masalah, jadi kami akan memeriksanya Apakah Anda ingin ikut dengan kami? He he, kakak, ini hanya misi kecil Bukankah jumlah orangnya terlalu banyak? Seorang penjaga serigala hitam tersenyum tidak senonoh, yang menyebabkan tawa lagi Bersama, Diao Fei sudah berusaha menghindari wanita ini Jadi dari mana kamu mendapat keberanian untuk menjalankan misi bersamanya? Setelah misi di kota angin kuno, dia menjadi sangat waspada terhadap Li Qing Shan dan Kian Rongzi Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bepergian bersama mereka lagi Dia tidak menonjolkan diri dan berpindah-pindah sendirian, mengumpulkan sumber daya dan menghindari banyak masalah Dia baru saja akan menembus lapisan keempat Ketika dia mendengar bahwa Zuo Zibo telah memimpin sekelompok penjaga serigala hitam untuk memburu Li Qing Shan Dia tidak bisa seperti penjaga serigala hitam lainnya, yang sangat yakin bahwa Li Qing Shan pasti sudah mati Pada akhirnya, sembilan penjaga Hawku Wolf menghilang, termasuk dua komandan Hawku Wolf Dia tidak yakin Li Qing Shan berada di balik ini, tapi dia merasa Li Qing Shan pasti ada hubungannya dengan itu Hasilnya, dia semakin yakin akan keyakinannya bahwa dia tidak bisa bepergian bersama Harimau Meskipun Harimau dapat mencegah menyerang manusia, tidak mungkin mencegah ular berbisa menyerang manusia Pandangannya terhadap penjaga serigala hitam agak aneh Pada dasarnya ada rasa kasihan Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan Setelah itu, dia bergegas pergi Orang itu sungguh tidak ramah Lupakan saja, ayo pergi Praktisi ki lapisan keempat meletakkan tangannya di pinggang Kian Rongzi secara alami dan menurunkannya Kian Rongzi tersenyum Meskipun akan sedikit merepotkan jika dia cocok dengan ki asing yang sebenarnya Bagaimana dia bisa menolak mangsa yang telah menyerahkan diri padanya Keesokan harinya, Kian Rongzi kembali ke Jiaping dengan diam-diam Dia kembali ke istana bawah tanah di lantai dua dengan empat karung goni bundar Entah itu jenius atau manusia, mereka semua harus bertahan hidup, menggunakan metode mereka sendiri Namun, ketika manusia tidak mau menjadi biasa-biasa saja dan bergantung pada takdir Mereka ingin memiliki semua yang dimiliki oleh seorang jenius Mereka harus memutar otak dan membayar harganya Harga ini bukan hanya kerja keras dan kesusahan Mereka bahkan harus mengorbankan harga diri, menanggung hinaan, merelakan emosi, dan menceburkan diri ke lautan kepahitan neraka 188. Kekuatan 2 Sapi Ketika dia menelan ribuan di antaranya bersama-sama, dia merasa seperti telah menelan bom yang sangat besar Dia merasa seperti ada bola api di perutnya yang akan membakarnya Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melakukan daemonifikasi dan tubuhnya jauh lebih tangguh daripada orang biasa Seluruh proses ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya Di bawah pengaruh obat, daemonki secara bertahap menjadi ganas Ia lepas kendali, mengamuk sembarangan seolah-olah ia mencoba mencabik-cabik likingshan Jika bukan karena tinju setan sapi berkekuatan besar dan tinju penempaan tulang setan harimau yang telah menempat tubuhnya hingga sekuat baja Bahkan dasmon biasa pun akan meledak Dengan banyaknya kelebihan, dia tidak akan menjadi laki-laki jika dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sedikit lebih keras Dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan dengan paksa menggerakkan tubuhnya Dia mengangkat kakinya, mengangkat bahunya, dan meninju, membimbing daemonki sepanjang jalur tertentu Dia mengulangi tiga bentuk iblis kerbau menancapkan kukunya, iblis kerbau menancapkan tanduknya, dan iblis kerbau menempa kulitnya berkali-kali Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menerobos ke lapisan kedua tinju kekuatan besar iblis kerbau dan mendapatkan kekuatan dua ekor lembu Baru setelah itu dia akan muncul dan melihat Little N Di atas gurun, lima sosok terbang dengan kecepatan tinggi Mereka adalah Wei Zhongyuan dan empat lainnya Masing-masing dari mereka dikelilingi oleh aliran udara Mereka tidak menyentuh tanah saat bergerak mengikuti angin Lengan baju mereka berkibar tertiup angin, tampak sangat anggun Seorang petani kebetulan sedang bertani di sawah Ketika dia melihat ini dari jauh, dia segera berlutut di tanah dan berseru, yang abadi Mereka berlima bahkan tidak meliriknya Mereka berbalik bersama dan terbang melintasi sungai, menimbulkan ombak Mereka mengikuti sungai dan sampai di pintu masuk gua zombie Baru saja, mereka berhenti dan berdiri di permukaan air Memandangi gua gelap gulita yang tampak seperti mulut binatang Mungkin ada bahaya di dalam gua Kedua komandan pengawal Hawku Wolf mungkin telah tewas di sana Kemungkinan besar mayat pelat besi akan mengikuti Li Qingshan Kata Wei Zhongyuan dengan hati-hati Menunjukkan sikapnya sebagai penguasa sebuah sekte Dengan kemampuan kita, mayat pelat besi bukanlah apa-apa Nenek Dongmen berkata dengan nada mencemoh Jika itu adalah mayat pelat baja, maka itu layak untuk ditangani dengan serius Jika itu adalah mayat Dasmon Perunggu Maka aku akan segera pergi tanpa berkata apa-apa lagi Nenek Gerbang Barat tersenyum sinis Kakak perempuan, kamu sudah sangat tua Namun kamu terus mengatakan hal-hal bodoh Ada banyak binatang iblis dan monster di bawah tanah Dan bahkan ada Jendral Daemon Bertemu dengan binatang iblis adalah masalah besar Jika kita bertemu dengan Jendral Daemon Kita berlima akan dikuburkan di bawah tanah Nenek Dongmen mengangkat alisnya Dia benci kalau orang bilang dia tua Dia memarahi Tua, menurutmu aku bodoh Mengapa Jendral Daemon berada di tempat dangkal seperti itu? Jika memang ada Jendral Daemon Apa hak zombie daos untuk membangun tempat tinggal di sini? Wei Zhongyuan berkata Jangan bertengkar, tidak ada salahnya berhati-hati Kali ini kita harus menyelamatkan puteraku, membunuh Li Kingshan itu, dan menangkap anak itu dengan aspek kecantikan luar biasa dan keharuman surgawi Ayo pergi Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia memimpin dan terbang ke dalam gua Panas terik di perut Li Kingshan berangsur-angsur menyebar ke seluruh tubuhnya Kulit gelapnya mulai sedikit memerah Begitu keringatnya keluar, keringatnya mengecil menjadi uap putih, terus-menerus naik dari tubuh berototnya Sepertinya dia memasuki kapal uap Gerakannya untuk tinju kekuatan besar iblis sapi menjadi semakin lambat juga Pada akhirnya, dia pada dasarnya menjadi selambat taiji fish Gerakannya melambat, bahkan udara tipis pun tampak menjadi kental juga Namun, dengan setiap pukulan yang dia keluarkan, dia bisa menggerakkan udara di seluruh gua Udara seperti daemon ki di tubuhnya, saling bertabrakan Itu menciptakan suara mendengung yang berat di dalam gua sempit Kultivasi telah mencapai titik paling krusialnya Mereka berlima sampai di pertigaan pertama Tepat ketika Wei Zhongyuan hendak merasakan aura, Nenek Simen sudah bersiap Dia mengeluarkan bola kayu berbentuk oval Apa ini? Sarang penemu jalan Anak bermargahe dari keluarga Mohis itu menjualnya kepadaku Dia bahkan menyuruhku merahasiakannya Nenek Simen memutar mekanismenya dan memproyeksikan peta bawah tanah secara lengkap Itu adalah catatan yang ditinggalkan oleh para murid Mohis ketika mereka masuk terakhir kali Mereka berlima terbang langsung menuju gua zombie Mereka secepat burung Warna merah di tubuh Li Qing Shan menjadi semakin jelas Itu merembes keluar dari dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti balok besicor Lampu merah di matanya juga menjadi semakin terang Terdengar suara logam yang diregangkan Tubuhnya terus tumbuh, menjadi lebih tinggi dan kuat 33 kaki, 35 kaki, 37 kaki Proses ini sangat menyakitkan Namun, dia menyeringai, memperlihatkan mulut penuh gigi tajam Dia sangat gembira Sebentar lagi, mereka berlima sampai di gua zombie Tanpa ragu, mereka menerobos masuk dan mencari kemana-mana Namun, semua ruangan kosong Hanya ruang pelatihan yang ditutup oleh batu besar Nenek Simen bertanya, apakah di sini? Wei Zhongyuan melangkah maju tanpa ragu-ragu Dia dengan santai mendorong telapak tangannya Dan batu besar itu pecah dengan suara keras Tubuh Li Qingshan tiba-tiba bertambah 12 kaki Mencapai 12 kaki Dia meraung, menjabat tangannya, dan merentangkannya ke samping Dia mengaum Air danau di sampingnya tiba-tiba terdorong menjauh Menghantam dinding batu di sekitarnya Ini menciptakan gelombang besar setinggi beberapa kaki Air terjun yang jatuh hampir mengalir mundur Dasar danau dengan keliling 30 kaki di sekelilingnya terlihat Ternyata Li Qingshan tidak menyukai langit-langit rendah dari gua pelatihan Jadi dia datang ke danau bawah tanah tempat dia menyergap Zuo Zibo dan yang lainnya Ruang di sini setinggi 20 kaki Memungkinkan dia untuk melakukan peregangan dengan bebas Kebetulan dia menghindari orang-orang sekte tersebut Li Qingshan tertawa dengan hati-hati Dia akhirnya mengolah tinju sapi iblis dengan kekuatan besar Kelapisan kedua Kekuatan tubuhnya meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan Air danau mengalir mundur Membentuk pusaran air besar di sampingnya Itu cukup untuk membalikkan perahu Tapi perahu itu hanya bisa tenggelam sampai pinggangnya Sesosok terbang menuju Li Qingshan Li Qingshan mengulurkan tangannya Dan sosok itu mendarat di telapak tangannya Itu adalah N kecil Dia juga tersenyum, bahagia untuknya Li Qingshan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan Dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya Dia mengarungi sisi danau dan menekankan tangannya ke dinding batu Batuan yang telah mengalami keheningan selama bertahun-tahun itu Begitu kuat sehingga pedang dan pisau sulit untuk merusaknya Tapi hanya dengan menekan ringan Dia tidak merasakan perlawanan apapun Tangannya tenggelam, seolah sedang menekan lumpur Selain itu, dia samar-samar merasakan hubungan samar dengan batu itu Kemudian dia melakukan eksperimen baru Dia mengeluarkan pisau yang melilit angin dan menebaskannya ke dadanya Dengan dentang, percikan api beterbangan, dan pisau yang melilit angin memantul Di tubuhnya, tidak ada bekas putih pun yang tersisa Setelah itu, dia mengeluarkan pisau artefak spiritual kelas menengah Zuo Zibo Dan meniru kecepatan dan kekuatan Zuo Zibo, menusuk dirinya sendiri Dia merasakan sedikit sakit, tapi tidak menembusnya juga Dengan selesainya lapisan kedua tinju kekuatan besar iblis kerbau Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi pertahanannya yang menakutkan juga meningkat Jika dia memasukkan cangkang mendalam penyuruh Bahkan meriam cahaya pemakan naga kuning milik Hauping yang pun tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun padanya Dengan tubuh iblis ini, bahkan jika ratusan atau ribuan praktisi kilapisan ke-6 berdiri di depannya Mereka masih akan disiksa sampai mati Saat ini, satu-satunya pertanyaan yang harus dia pertimbangkan adalah Dengan kekuatan ini, apakah dia mampu mengalahkan praktisi kilapisan ke-9 seperti nenek gerbang barat? Sepotong niat membunuh melintas di matanya Sekte tersebut bertekad untuk membawa Little N pergi, yang berdampak pada skala kebalikannya Dia memutuskan untuk membunuh mereka Namun, dia segera menekan niat membunuh ini Sekte ini masih merupakan raksasa yang tidak terkalahkan Dia harus lebih bersabar saat ini Wei Zhongyuan melihat ke ruang budidaya yang kosong Dia tidak di sini Tidak, dia pernah ke sini sebelumnya Nenek gerbang selatan menyeka meja batu Tidak ada setitik debu pun di atasnya Ketika Little N bosan, dia sering memerintahkan boneka-boneka dan mayat-mayat pelat besi untuk membersihkan tempat itu Nenek Simen berkata dengan sinis, dia pasti akan kembali Kita bisa memasang jebakan di sini dan menunggunya Mereka semua saling melirik Salah satu dari mereka segera bersembunyi di kegelapan dan menghapus semua aura mereka Menunggu Li Qingxian masuk ke dalam perangkap mereka Bisa dibayangkan begitu Li Qingxian menginjakan kaki di sana Dia akan menjadi seperti harimau di dalam sangkar batu Dia akan berjuang untuk membebaskan diri dengan mudah Li Qingxian kembali ke bentuk manusia dan melihat penampilannya di dalam air Dia tersenyum pahit Penampilannya saat ini seperti superstar bola basket berkulit hitam tangguh dari kehidupan masa lalunya Otot-ototnya yang seperti batu menonjol Membuatnya tampak seperti binatang buas saat dia berdiri di sana Dia sama sekali tidak tampak seperti anak berusia 16 tahun Dia membuka mulutnya dan menggosok giginya yang panjang dan tajam Dia merasa semakin tidak berdaya Lapisan pertama metode penindasan laut penyuruh Kebetulan menekan lapisan pertama tinju kekuatan besar setan kerbau Dan tinju penempaan tulang setan harimau Sekarang Li Qingxian telah mencapai lapisan kedua dari tinju kekuatan besar iblis kerbau Itu setara dengan merusak keseimbangan ini Segera, karakteristik banyak daemon terwujud Jika dia mencapai lapisan kedua dari tinju penempaan tulang setan harimau Dia mungkin tidak akan mampu menekan perubahan ini dan tidak akan bisa kembali ke bentuk manusia Lupakan saja, hal terpenting tentang seorang pria bukanlah penampilannya Li Qingxian berkata pada N kecil Dia sangat berani seperti ini, kan? N kecil mengangguk Dia menyukainya tidak peduli seperti apa penampilannya Li Qingxian berkata, baiklah Ayo kembali, dia mengambil satu langkah ke depan dan merasakan kakinya melunak Melihat ke bawah, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam Dia menghembuskan napas dengan lembut dan mulai fokus mengendalikan kekuatannya Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, tidak lagi merasa seperti sedang menginjak udara Langkah kakinya menjadi semakin cepat Lambat laun, dia merasa ada elastisitas aneh di tanah kokoh Memungkinkan dia melakukan perjalanan lebih jauh dengan setiap langkahnya Di gua keabadian zombie, lima praktisi kipuncak dari sekte tersebut menunggu dalam diam Mereka menunggu lama sekali, suatu hari berlalu, dua hari berlalu, tiga hari berlalu Meja batu itu ditutupi lapisan debu lagi Sebagai praktisiki, tidak satupun dari mereka adalah orang yang tidak sabaran Namun, jika mereka terus menunggu seperti ini, kapan mereka akan mencapai akhir? Li Qingxian awalnya ingin kembali ke kediaman raja zombie, tetapi perutnya mulai keroncongan Suaranya sekeras guntur, dia mengusap perutnya Rasanya aku bisa makan sepuluh ekor sapi Ayo makan dulu Makanan di sekitar selusin kantong harta karun semuanya telah dimakannya sejak lama Meskipun dia tidak akan mati kelaparan Bahkan jika dia tidak makan selama dia memiliki pil pengumpul ki Dan dapat menyerap energi dunia melalui inti daemon penyuroh Memakan makanan sebenarnya tetap memiliki manfaatnya Terlebih lagi, itu adalah kebahagiaan hidup yang tidak dapat dicabut Setelah itu, dia mengeluarkan peta mental bawah tanah dan menemukan jalan keluar terdekat yang menuju ke permukaan Dia keluar 189 Pintu keluarnya ada di hutan Saat ini sedang musim gugur, jadi seluruh gunung diwarnai merah Merah, kuning, dan hijau menyatu membentuk lanskap yang selalu berubah Sinar matahari yang cerah mendarat di hadapannya Dan dia mengedipkan matanya dan menghirup dalam-dalam udara segar di atas tanah Benar saja, permukaannya lebih cocok untuk bertahan hidup Tempat tinggal zombie daoi terlalu jauh di bawah tanah Jadi dia tidak bisa sering keluar untuk mencari udara segar Akan lebih baik jika dia bisa menemukan gua yang relatif tersembunyi dan membangun rumah besar di atasnya Setelah itu, dia bisa pergi ke bawah tanah kapanpun dia mau Dan dia bisa keluar kapanpun dia mau Bukankah itu bagus? Tentu saja, zombie daoi secara alami tidak suka tinggal di bawah tanah Dia punya pertimbangan sendiri Jika dia membangun tempat tinggalnya terlalu dangkal Akan sangat mudah bagi penjaga hawk wolf untuk menyerang markasnya dan menyerang sarangnya Lokasi tempat tinggalnya juga sangat khusus Ketika Li Qing Shan berkultivasi di sana Dia akan merasakan ki aslinya bersirkulasi lebih cepat Dan titik akupuntur Feng Chi miliknya dapat merasakan bahwa ki spiritual dunia di dalam gua jauh lebih padat daripada tempat lain Pembuluh darah spiritual bersilangan di bawah tanah Tempat tinggalnya pasti terletak pada jalur spiritual tertentu Seperti kata, bumi, dalam empat kata, kekayaan, persahabatan, metode, dan bumi Meski tidak berada pada level tanah terberkati yang legendaris Namun tetap sangat bermanfaat untuk budidaya Namun, jalur kultifasi Li Qing Shan bukanlah kemajuan yang bertahap dan bertahap Sebaliknya, ia mengandalkan pil dalam jumlah besar untuk secara paksa membangun budidayanya Arti penting dari tanah spiritual tidak terlalu penting baginya Bukannya dia akan menunjukkan dirinya sebelum dia menghabiskan semua pil yang ada padanya Membuka peta mental provinsi hijau, Li Qing Shan memastikan lokasinya Dia berada 100 km tenggara kota Jiaping Dia hampir meninggalkan wilayah penjaga Hawku Wolf kota Jiaping, dan itulah yang dia inginkan 15 km ke selatan adalah sebuah kota kecil Disebut kota Salt Mountain karena terletak di atas gunung garam Nilai tambang garam tidak kalah dengan emas dan besi Meskipun praktisi tidak terlalu memperhatikannya, itu adalah tempat yang diperjuangkan oleh orang-orang di Jianghu Baik untuk menempati tambang garam atau mengangkut garam, diperlukan tenaga ahli untuk melindunginya Oleh karena itu, latihan pencak silat sangat kuat Semua orang di jalan dipersenjatai dengan pisau dan pedang Organisasi terbesar di kota ini adalah Istana Proud Swat Mereka mengaku memiliki 3.000 murid, dan penguasa istana, Yu Sukuang, adalah guru kelas 1 di zaman sekarang Seorang tokoh terkemuka di dunia ortodoks Penggunaan pedangnya telah mencapai kesempurnaan, dan dia membantai semua yang lemah Dia pada dasarnya adalah pengendali sebenarnya kota Salt Mountain Bahkan hakim distrik harus membungkuk padanya saat melihatnya Namun, pahlawan besar Yu juga mempunyai kekhawatirannya sendiri Sebagian besar kekhawatiran orang kuat adalah ketika mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka dan merasa tidak berdaya Villa Master Yu, aku akan membawa anak-anak ini bersamaku Seorang pria paru baya berbicara Dia mengenakan pakaian hijau dan membawa pedang panjang dengan sarung hijau Kerah dan mansetnya disulam dengan pola tanaman merambat hijau Auranya adalah seorang kultifator kirefinemen lapisan ketiga Ada 4 anak berusia sekitar 12 atau 13 tahun berdiri di sampingnya Semuanya tampak bersemangat dan enggan Yu Sukuang ikut tersenyum Baiklah, silakan membawa mereka bersamamu, Saudara Liu Anak-anak ini pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik di Gunung Greenfin Anak-anak ini adalah murid generasi mudanya yang paling menonjol Dua di antaranya berasal dari latar belakang miskin Dan dia bahkan telah menghabiskan uang dan tenaga untuk mengasuh mereka selama beberapa tahun Hanya agar dia dapat menambahkan beberapa master lagi ke sekte pedang bangga di masa depan Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan menguntungkan orang lain Murid dari Gunung Greenfin ini telah datang, dan yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata sebelum membawanya pergi Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Sekte budidaya juga membutuhkan bakat luar biasa untuk mengisi kembali darah mereka Namun, praktisikipada akhirnya jumlahnya sedikit, jadi tidak mungkin bagi mereka berkeliling mencari bakat yang cocok Pergi langsung ke berbagai geng besar di Jianghu menjadi metode yang sangat menghemat waktu dan tenaga Banyak sekte budidaya bahkan membentuk geng mereka sendiri hanya untuk memperluas pengaruhnya dan memudahkan mereka merekrut murid Gunung Anggur Hijau kami jelas tidak akan memanfaatkanmu secara gratis Ini adalah pil pengumpul ki Ini akan sangat bermanfaat bagimu saat kamu menerobos ke alam bawaan Liu Feng Rui meletakkan sebuah kotak bersulam Ada pil ki getering di dalam kotak dengan menyedihkan, tapi dia bertingkah seolah dia menghadiahi Yusuku Wang dengan arogan Yusuku Wang mengutup dalam hati Apa menurutmu aku ini orang kampung yang belum pernah melihat dunia? Pil pengumpul ki biasanya digunakan oleh praktisiki Dengan kekayaannya, membeli beberapa lusin pun tidak akan menjadi masalah Tidak akan banyak membantu ketika dia menerobos ke alam bawaan Namun, dia bertingkah seolah dia tersanjung Itu terlalu berharga Pada saat ini, seorang murid melaporkan Tuanku, seseorang ingin bertemu denganmu Yusuku Wang berkata dengan marah Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menerima tamu terhormat Murid itu berkata dengan sedih Tetapi dia bilang dia adalah temanmu, Tuan Tanah Liu Feng Rui berkata Kalau begitu, aku permisi dulu Yusuku Wang segera berdiri untuk mengantarnya pergi Dia menganggup dan membungkuk sepanjang jalan sambil menghela nafas ke dalam Zijian? Oh Zijian, jangan mengecewakanku Berkultivasi dengan baik dan kembali untuk mendukung saya Setelah sampai di pintu masuk utama Yusuku Wang melirik dari sudut matanya Ia melihat sesosok tubuh yang tinggi dan kekar Seperti seekor lembu duduk di bangku panjang Menunggu Dia mengenakan topi besar berbentuk kerucut di kepalanya Menutupi penampilannya Di sampingnya ada keranjang bambu besar berpenutup Jadi tidak mungkin mengetahui apa yang ada di dalamnya Murid itu berbisik Tuanku, itu dia Yusuku Wang yakin bahwa dia tidak memiliki teman seperti itu Atau tidak mungkin dia tidak mengingat sosok istimewa seperti itu Tidak, harus dikatakan bahwa dia belum pernah melihat sosok kekar seperti itu seumur hidupnya Sosok itu berdiri dengan suara mendesing dan menghalangi jalan Yusuku Wang Pahlawan hebat Yu, sudah lama tidak bertemu Pada saat itu, Yusuku Wang pada dasarnya merasakan penglihatannya menjadi gelap Suara berat itu agak familiar, benarkah? Li Qingshan sedikit mengangkat topinya Meski sosok dan kulitnya telah berubah drastis, bahkan wajahnya menjadi agak aneh Yusuku Wang masih mengenalinya dengan sekali pandang Dia berteriak, kamu Liu Fengrui mengabaikan Yusuku Wang dan langsung naik kereta lalu pergi Dia tidak pernah menganggap serius pahlawan besar Yu sepanjang waktu Yusuku Wang sedang tidak ingin marah saat ini Penjagal harimau datang mencarinya, jadi apa gunanya? Untuk sesaat, dia tertegun Ayo bicara di dalam, Li Qingshan tersenyum Awalnya, dia ingin mengungkapkan niat baik Tetapi ketika dia memperlihatkan taringnya yang panjang, dia tampak lebih kejam dan jahat Yu Suku Wang bergidik Dia mengikuti Li Qingshan kembali ke istana tanpa sadar Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan hari ini Li Qingshan secara khusus mencari kota yang sedikit lebih besar di peta dan tidak memiliki praktisiki Itu akan memudahkannya membeli makanan dan minuman Itulah sebabnya dia memilih kota Salt Mountain Namun, nafsu makannya terlalu besar Jika dia membelinya sendiri, itu akan terlalu merepotkan, dan akan mudah menimbulkan kecurigaan Jika informan dari penjaga Hawke Wolf melihatnya, itu sangat tidak pantas Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan seseorang yang memiliki pengaruh lokal untuk membantunya menangani masalah ini Samar-samar dia ingat bahwa Yu Suku Wang pernah mengundangnya ke kota Salt Mountain sebagai tamu di sebuah restoran yang sangat ramah di kota Lakeside saat itu Akibatnya, dia datang mencarinya Yu Suku Wang membubarkan muridnya dengan bijaksana Dia bertanya, Tuan Li, mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Li Kingshan berkata, ada beberapa hal yang ingin saya ganggu Anda Dia dengan santai meletakkan setumpuk uang kertas perak Ada sekitar 1 juta tael perak di sini Anda bisa memperlakukannya sebagai deposit Tuan, Anda tidak bisa melakukan itu Selama saya, Yu Suku Wang, berguna bagi saya Saya akan melakukan apa saja, apapun yang terjadi Yu Suku Wang berseri-seri dengan gembira Tapi apa yang dia pikirkan adalah Siapa yang cukup berani untuk menerima perak dari penjagal harimau Ambil, Li Kingshan berkata dengan acuh tak acuh Ya, Yu Suku Wang segera menyimpan perak itu Keringat dingin menetes dari keningnya Siapa yang berani menolak perak dari penjagal harimau Li Kingshan berkata Ada sebuah rumah bangsawan di pegunungan di sebelah tenggara kota Saya ingin membelinya dan tinggal di sana sebentar Saya akan menggunakan perak ini Ya, saya akan meminta seseorang untuk menanganinya sekarang Tidak, aku akan menanganinya secara pribadi Saya jamin Anda akan bisa pindah malam ini Yu Suku Wang menepuk dadanya dan menjamin Aku tidak ingin ada yang tahu aku ada di sini Termasuk saudara dan temanmu, terutama putrimu Jika berita ini tersebar Jelas tidak Jika aku memberitahu orang lain tentang hal ini Maka aku, Yu Suku Wang, akan dihancurkan oleh surga Yu Suku Wang segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah Li Kingshan memotongnya Kamu tidak perlu bersumpah Aku tidak mengandalkan ini Selama kamu bersedia membantuku Aku tidak akan menganiaya kamu Saya tidak akan menjadi seperti orang itu sebelumnya Yang hanya memberi Anda pil Ki Gathering Yu Suku Wang merasa malu sekaligus terkejut Li Kingshan sebenarnya telah mendengar percakapan itu Di aula utama yang berjarak 300 meter dari pintu masuk Li Kingshan berkata Di mana pil pengumpul Ki Yu Suku Wang segera mengeluarkan kotak sulaman itu Li Kingshan menerimanya dan melemparkan pil Ki Gathering ke dalam mulutnya Kualitasnya cukup bagus Wajah Yu Suku Wang tenggelam Pil pengumpul Ki adalah pil yang sangat berharga Bagi para Master Jianghu yang mengembangkan kekuatan batin seperti dia Mereka bisa dengan mudah dijual seharga 100 atau 200 ribu tael perak di luar Dia hanya menggerta ketika dia mengatakan dia tidak akan menganiayanya Li Kingshan mengeluarkan pil baru dari kantong 100 harta karunnya Dan menaruhnya di kotak sulaman Apakah kamu mengenali pil ini? Mata Yu Suku Wang langsung melebar Ini dot pil 100 rumput Ini jauh lebih langka dan lebih berharga daripada pil Ki Gathering Itu pada dasarnya tak ternilai harganya Bahkan 200 ribu tael perak tidak dapat membelinya Jika dia bisa menelannya Peluangnya untuk menembus alam bawaan akan sedikit meningkat Li Kingshan mengembalikan kotak sulaman itu ke Yu Suku Wang Anda bisa menganggap ini sebagai deposit Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik Ketakutan dan keuntungan selalu menjadi metode terbaik untuk mengendalikan orang Li Kingshan kebetulan kekurangan keduanya Satu jam kemudian, Li Kingshan memperoleh akta perkebunan tersebut Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal Oh iya? Jangan panggil aku dengan namaku lagi nanti Lalu aku harus memanggilmu apa? Li Kingshan memikirkannya Panggil saja aku New Air Yu Suku Wang juga berpengalaman dalam Jianghu Dia tahu bahwa Li Kingshan ingin menyembunyikan namanya sejak lama Tetapi dia tidak setuju dengan selera Li Kingshan dalam penamaan Li Kingshan berkata Juga, kirimkan 10 meja, tidak, 20 meja makanan setiap hari di masa depan Setelah berkultivasi di bawah tanah selama periode waktu ini Mulutnya hampir menjadi hambar Berdiri di perkebunan di kol, seluruh perkebunan telah dibersihkan Bahkan sudah disiram air Dia tidak tahu bagaimana Yu Suku Wang bisa melakukannya Lingkungan sekitar dinaungi oleh pegunungan dan hutan Pemandangannya anggun, namun sangat sunyi Pada saat yang sama, lokasinya dekat dengan kota Salt Mountain Itu adalah tempat yang ideal untuk berkultivasi bagi Li Kingshan Li Kingshan meletakkan keranjang bambu di atasnya Dan N kecil memanjat keluar Dia melihat sekeliling dan tampak sangat puas Li Kingshan mengeluarkan peta mental bawah tanah Dan membandingkannya dengan peta mental provinsi hijau sekali lagi Peta tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah gua yang kebetulan lewat di sini Kedalamannya hanya beberapa meter di dalam bumi Selama dia berusaha, dia bisa membuat terowongan 190 Jika dia benar-benar ditemukan di dekat pintu Maka dia bisa melarikan diri ke bawah tanah Selama dia berbelok beberapa kali dan menyembunyikan auranya Bahkan pintu pun tidak akan bisa menangkapnya Perkebunan itu menempati area seluas beberapa ratus hektare Karena dibangun di pegunungan, baru dibersihkan dan ditumbuhi banyak daun kuning Jalan berliku menuju ke taman terpencil Ketenangan memancarkan aura kuno Entah sudah berapa tahun berlalu Desain asli pada dinding dan balok semuanya telah kabur Namun telah kehilangan sebagian kemegahan dan kemegahannya Sebaliknya, ia mengalami akumulasi pelapukan Li Kingshan sangat puas Itu bahkan lebih bagus dari gedung penjaga Hawk Wolf Dia menundukkan kepalanya Sepertinya kita harus tinggal di sini sebentar Sambil mengusap kepala N kecil Dia berkata Saat aku melayang ke langit dan menguasai seni bela diri Aku akan menarik semua orang keluar dari pintu satu per satu dan mengeringkan mereka Mereka akan melamun jika mereka pikir mereka bisa membawamu pergi Hahaha Dia tertawa dengan gemilang sambil berkata Ya, tidak ada yang bisa membawaku pergi N kecil terpengaruh oleh tawanya Mungkin hanya memberikan uang pada Yu Sukuang saja tidak cukup baginya untuk membeli tempat ini Dia juga mengandalkan pencegahan dari geng kekerasan yang merupakan istana Proudsword Sama seperti ikan yang lebih besar memakan ikan yang lebih kecil Ikan yang lebih kecil memakan udang Murid manapun dari Gunung Greenfin dapat menghadapi pahlawan hebat Yu dengan patuh Akan sangat mudah bagi pahlawan besar Yu untuk berbalik dan berurusan dengan beberapa pedagang kaya Sungguh suatu masyarakat kelas yang kejam Li Qingshan menghela nafas Dia berkeliaran di sekitar perkebunan, mencoba mencari tahu di mana harus mulai menggali N kecil mengeluarkan sebuah buku dari ruang kerja Dengan derit, rak buku terbalik, memperlihatkan tangga menuju ke bawah Li Qingshan mengacungkannya Bagus sekali, ayo masuk dan lihat Begitu Li Qingshan dan Little N masuk, rak buku ditutup secara otomatis Mereka berani karena keahlian mereka Jadi mereka terus turun tanpa mempedulikannya Dia menemukan bahwa itu adalah ruang rahasia buatan manusia Dibagi menjadi lusinan ruangan Dihubungkan oleh banyak jalan rahasia yang menuju kebangunan utama mansion Ada juga sejumlah besar beras, tepung, dan minyak yang tersimpan di dalamnya Li Qingshan telah mendengar bahwa banyak keluarga besar akan membangun jalan rahasia seperti itu ketika membangun rumah besar mereka Hal ini untuk mencegah perang dan bandit merampok mereka Mereka akan punya tempat untuk bersembunyi Dan mungkin mereka bisa menghindari pemusnahan Namun, ini pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri Ini menyelamatkannya dari banyak masalah Dia mengeluarkan peta mental dan membandingkannya lagi Kemudian, dia sampai di sebuah ruangan batu Mengangkat kaki kanannya, dan menginjak dengan keras Dengan suara keras, lantainya dipenuhi retakan Dengan suara gemuruh, tanah dan batu runtuh, asap dan debu membubung di mana-mana Ketika debunya mengendap, yang dia lihat hanyalah lubang besar di lantai Li Qingshan menjulurkan kepalanya ke dalam lubang dan melihat sekeliling Benar saja, itu terhubung ke gua bawah tanah Dia tersenyum puas Dengan jalur mundur ini, dia bisa berkultivasi dengan damai Kembali ke permukaan, 20 meja makanan telah terkirim Li Qingshan makan dengan lahap, makan dengan sangat bahagia En kecil juga makan sedikit bersamanya sebelum meletakkan sumpitnya dan memegangi pipinya saat dia melihatnya makan Setelah makan dan minum sepuasnya, En kecil pergi ke ruang belajar untuk membaca Sementara Li Qingshan bermeditasi di halaman Dia menelan 10 pil ki-gatering dalam sekali teguk Segera setelah dicerna, mereka ditelan oleh Nei dan penyuruh Semuanya diubah menjadi daemon ki Dia memutuskan untuk fokus pada budidaya metode penindasan laut penyuruh mulai hari ini dan seterusnya Seolah-olah budidaya penyuruh terlalu rendah, dia tidak akan mampu menekan iblis sapi dan iblis harimau Dia tidak akan bisa mengambil bentuk manusia, yang akan menimbulkan banyak masalah Tinju kekuatan besar iblis kerbau dan tinju penempaan tulang iblis harimau bisa sangat memperkuat tubuhnya Memberinya kekuatan bertarung yang luar biasa Apa yang menentukan budidayanya sebagai daemon masih berupa inti daemon kecil yang dipadatkan dari metode penindasan laut penyuruh Lapisan pertama metode penindasan laut penyuruh sedang memadatkan inti daemon Mencapai lapisan ke-6 praktisi ki-manusia Begitu dia mencapai lapisan ke-2, dia seharusnya mampu menembus budidayanya saat ini dan menjadi jenderal daemon Dia tidak perlu lagi takut pada pintu Namun, proses ini 10 kali lebih sulit daripada mencapai lapisan ke-2 dengan iblis sapi dan iblis harimau Tentu saja itu tidak terlalu sulit Sebaliknya, hal itu akan menyita banyak waktu Dia benar-benar tidak mampu menyanyiakan beberapa dekade atau bahkan satu abad Dia masih ingin menemukan Gu Yanying suatu hari nanti dan berhubungan intim dengannya Dengan gemerisik, satu abad akan berlalu Bahkan jika dia tidak menua, alangkah baiknya jika dia bisa mengingat namanya Tidak peduli seberapa dalam cinta pada pandangan pertama, bagaimana ia bisa menahan serbuan waktu Akan lebih baik jika dia bekerja keras untuk itu sebelum pemikiran ini hilang Dia bahkan telah berjanji pada suanyu bahwa dia akan membawanya ke Provinsi Naga Satu abad berlalu, siapa yang tahu seberapa cepat budidayanya setelah dia menelan pil dari tanah milik penguasa Provinsi Akan lebih baik jika dia menyelesaikan kultifasinya terlebih dahulu sebelum dia mencapai pencapaian besar dalam kultifasinya Jika itu terjadi, bukankah janjinya akan menjadi lelucon? Dan, jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu di tanah Saudara sapi di atas sembilan surga mungkin akan menjadi tidak sabar Meskipun dia belum pernah melihatnya menjadi tidak sabar sebelumnya Singkatnya, itu hanya bisa digambarkan sebagai kemajuan yang gagah berani Dia ingin menggunakan pil dalam jumlah besar untuk secara paksa membuat jalan pintas yang memungkinkan dia naik ke surga Dia menutup matanya dan menariki spiritual dunia dari luar sambil menerima efek pil dari dalam Dia terus-menerus mengumpulkan, menyerap, dan mengubahnya Langit biru bermandikan cahaya bulan Dia meludahkan inti daemon penyuroh, yang berputar saat terbang ke udara dan bersinar dengan cahaya biru Ia mengembang dan berkontraksi seperti sedang bernapas, dan secercah cahaya bulan tersedot ke dalam inti daemon Namun, kesadarannya dengan cepat tenggelam, seperti kura-kura roh yang tenggelam ke dalam jurang maut, memasuki tidur yang akan berlangsung selama ribuan tahun Itu hampir seperti keadaan kehampaan Ki spiritual dunia terus-menerus melonjak ke dalam inti daemon dan tubuhnya Bagian tubuhnya yang biasanya paling sensitif terhadap ki spiritual dunia, titik akupuntur fengci di belakang kepalanya, sepertinya telah menjadi pintu masuk yang sempurna Banyak ki spiritual dunia langsung melonjak ke meridian yang hil miliknya, mengalir melalui meridiannya Awalnya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para penggarap yayasan, tetapi pemuda yang memiliki jalur manusia dan dasmon ini telah mencapainya secara tidak sadar Ki spiritual dunia yang sangat murni adalah sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh para kultifator kuat yang telah benar-benar memulai jalur kultifasi, namun semuanya mengalir ke dalam tubuh praktisi ki yang lemah seperti dia Dibandingkan dengan ki spiritual dunia, pil pengumpul ki yang dimurnikan dari ramuan herbal yang dikumpulkan dengan cermat oleh manusia bagaikan butiran penyuling hingga anggur berkualitas Metode latihan kibawaan Li Qingshan telah mencapai lapisan ke-6, mencapai tingkat tertinggi dari lapisan ke-2 Ki sejati yang dapat disimpan di meridian yang hil miliknya sudah penuh Tahap ke-7 dari metode pelatihan kibawaan secara alami muncul di benaknya, dan dia mulai mengedarkannya dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya Pertama, energi itu melonjak menuju titik akupuntur zauhai di pergelangan kakinya Karena kurangnya kendali Li Qingshan, ia tidak dapat mengembun menjadi kerucut untuk melewati penghalang Semuanya berkumpul di sana, tidak bisa maju Namun, dengan dukungan Ki spiritual dunia, Ki yang sebenarnya melonjak seperti air pasang Bahkan sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain akan muncul Ia tidak menjadi bosan, juga tidak berhenti Itu tidak memerlukan dukungan pil sama sekali, juga tidak menghonsum si Ki yang sebenarnya Itu melonjak menuju titik akupuntur zauhai tanpa henti Sekalipun seratus kali, tidak akan mengguncang, bendungan itu sama sekali Tapi bagaimana dengan seribu kali, sepuluh ribu kali, atau seratus ribu kali Akhirnya, bendungan itu runtuh, dan Ki yang sebenarnya melonjak ke meridian tumit yin seperti banjir Kemudian, ia menghadapi penghalang kedua Awalnya, kegagalan pada salah satu hambatan berarti bahwa semua upaya sebelumnya akan sia-sia Dan seseorang harus memulai dari awal lagi Oleh karena itu, ketika praktisiki menerobos meridian dan titik akupunturnya Mereka akan selalu menyiapkan pil dan batu roh sebanyak mungkin Seolah-olah mereka menyuntikkan air baru ke dalam sungai Ki Sejati Namun, saat ini, sungai Ki Sejati di tubuh Li Kingshan terhubung ke lautan tanpa batas Dan ada Ki Spiritual Dunia yang jumlahnya tak ada habisnya Tidak peduli berapa kali Ki aslinya diblokir oleh bendungan, itu tidak akan hilang Sebaliknya, itu akan berlanjut secara diam-diam, dan kemudian ratusan ribu kali lagi Sangat lambat dan mantap, titik akupuntur ditembus satu per satu Mencapai tujuan akhir meridian Tumit Yin, titik akupuntur King Ming di wajahnya Pemilik titik akupuntur tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga diberi nama King Ming Setelah titik akupuntur ini dibuka, praktisiki dapat melihat sejauh seolah-olah dekat Dan kecil seolah-olah besar Ketika Li Kingshan membuka meridian Yang Hill, titik akupuntur ini adalah satu-satunya cara Tidak ada kesulitan sama sekali Ki Sejati mengalir ke titik akupuntur King Ming dan terhubung dengan meridian Yang Hill Itu seperti pertemuan dua sungai besar, membentuk sebuah cincin yang menakjubkan Yin dan Yang Qi mengalir melalui meridian tanpa henti Namun, Li Kingshan tidak mengetahui semua ini Dia sebenarnya telah menembus lapisan ketiga dari praktisiki tanpa sadar Mungkin tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu mereka tentang hal ini Angin menyapu pepohonan tinggi, dan daun yang layu tidak dapat bertahan lebih lama lagi Benda itu jatuh dari dahan dan melayang melewati dinding putih, mendarat di bahu Li Kingshan Sebuah tangan putih lembut mengulurkan dan menangkap daun itu sebelum membuangnya ke samping N kecil memegang sapu yang dia temukan di suatu tempat dan menyapu dedaunan yang berguguran di halaman menjadi tumpukan Boneka dan mayat pelat besi bertugas mengambil daun-daun yang berguguran dengan keranjang anyaman dan melemparkannya keluar tembok Berdebar, 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 ada beberapa ketukan di pintu N kecil pergi dan membuka pintu Dua murid sekte pedang bangga menurunkan beberapa lusin kotak makanan besar dari gerbong dan meletakkannya di tangga batu di luar Seorang pemuda berpenampilan lembut berkata Adik, ini makanan hari ini Apakah pahlawan besar Niu masih berkultivasi? N kecil mengangguk Dia sepertinya tidak terbiasa dengan hal ini Di masa lalu, Li Kingshan selalu menangani interaksi sosial ini Li Kingshan sedang dalam kondisi meditasi, jadi dia harus menghadapinya Dia masih belum terbiasa dengan hal itu Pemuda itu sudah datang beberapa kali Dia tahu bahwa Little N tidak pernah berbicara, jadi dia tidak keberatan Dia berkata dengan lembut Apakah anda ingin saya mengantarkan kotak makanan hari ini? N kecil menggelengkan kepalanya Pemuda itu agak kecewa Ia sangat ingin melihat pahlawan hebat Niu yang bahkan dipuja tuannya seperti dewa Atau dengan kata lain, memperlakukannya seperti musuh besar Yu Sukhuang tidak berani meremehkan Li Kingshan Seperti yang dia katakan, dia mengutus dua murid kepercayaannya untuk mengantarkan 20 meja makanan setiap hari Dia telah menyaksikan kedua murid ini tumbuh dewasa Sehingga mereka dapat dianggap sebagai separuh putranya Dia telah mengingatkan mereka berkali-kali tentang pentingnya masalah ini dan pentingnya tutup mulut Yang hanya menggugah rasa ingin tahu kedua pemuda tersebut Namun, setelah datang beberapa kali Yang bisa mereka lakukan hanyalah berinteraksi dengan gadis pendiam ini Pemuda lainnya berkata Adik perempuan, siapakah kamu bagi pahlawan besar Niu? N kecil terkejut Bahkan jika dia dapat berbicara, dia tidak akan dapat menjawab pertanyaan ini Pemuda berpenampilan lembut itu mengayunkan cambuknya Dan kereta itu memasuki hutan dengan sangat cepat, menghilang dari pandangan Hanya Little N yang berdiri di pintu masuk sendirian, merapikan kotak makanan Tiba-tiba, hatinya sedikit bergetar Terima kasih telah menonton!